Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebahagiaan. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu Wali Murid Orang Tua Siswa Hello Motion High School, para peserta webinar yang sudah ada di Zoom, Bacara Parent Talk, Namo Aquipolio Aware and Prepare for University. Nah, tapi sebelum memulai Parent Talk kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya Desi Ulandari yang akan menjadi host di kegiatan Parent Talk di kegiatan hari ini untuk 2 jam ke depan. Nah, Alhamdulillah, puji syukur kita masih bisa berkumpul dan berjumpa di webinar pada hari ini, meskipun masih dalam kondisi online. Nah, untuk yang baru bergabung di kegiatan Parent Talk ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Acara Parent Talk ini diadakan setiap 2 bulan sekali, yang tentunya menghadirkan narasumber dan juga membahas materi yang berbeda. Nah, untuk hari ini Parent Talk sudah edisi keempat, atau tentunya ini sudah terlaksana yang keempat kalinya, di Motion High School. Parent Talk kali ini, yaitu mengenai academic versus portfolio, aware and prepare for university. karena tentunya semua orang tua ingin yang terbaik untuk putra-putrinya, mendukung apa yang putra-putrinya inginkan, bahkan sedungki. atau bagi para bunda dan ayah yang anaknya masih belum tahu untuk kemana, maka di Parent Talk Hello Motion hari ini, akan diberikan berbagai referensi-referensi jurusan. Namun, sebelum kita membahas acara ini lebih jauh lagi, mari kita buka acara ini dengan sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah Hello Motion High School, yaitu Bapak Bagus Sulas Mono. Kepada Bapak Bagus Sulas Mono, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Desi, selaku host kita pada pagi hari ini di acara Parent Talk siang keempat, yang diadakan oleh SMA Hello Motion, seperti itu ya. Nah, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan terutama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gundur, Pak Gundur, Triadi Gundur, yang kali ini menjadi pembicara kita dari ITB, seperti itu. Kemudian ada Miss Midori, Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Dan juga Midori langsung dari live dari Tokyo, seperti itu, dari Digital Hollywood University, dan yang tak kalah juga dari Universitas Kerita Harapan, Bapak Alfiansyah. Selamat pagi Pak Alfiansyah. Ya, selamat pagi Pak Bagus. Dan juga para orang tua murid SMA Hello Motion, dan juga para undangan yang sudah mendaftarkan diri untuk acara webinar kita kali ini, seperti itu. Karena ini saya melihat banyak banget, jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Alhamdulillah bahwa responnya sangat baik untuk acara kita kali ini. Syukur Alhamdulillah saya ucapkan, dan saya berbahagia kali ini, bahwa kita masih berikan kesempatan untuk bertatap muka, meskipun lewat online, seperti itu. Karena memang masa pandemi, PPKM masih level 4, seperti itu ya. Tapi, benefit yang bisa kita ambil dari keadaan ini adalah bahwa kita bisa merangkul semuanya, tanpa dibatasi oleh jarak. Seperti Midori, live bisa langsung live dari Jepang, bersama-sama kumpul di sini ya, di frame zoom yang sama, seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sengaja parent talks yang kami adakan di SMA Hello Motion ini tidak eksklusif hanya untuk existing parents, orang tua yang ada di Hello Motion, seperti itu. Tetapi kita niat ingin berbagi ilmu pada masyarakat, pada umumnya, karena memang tema-temanya sungguh sangat menarik, seperti itu. Dan kami juga sangat-sangat terbuka sekali atas masukan tema yang akan diangkat itu seperti apa. Nah, kali ini kita membahas tema tentang academic versus portfolio, aware and prepared, go to university. Maksudnya seperti apa? Bahwa kami sadar bahwa anak-anak kami ini punya skill yang luar biasa menurut kami, talentanya luar biasa. Hobi maupun potensi di dunia desain grafis, kemudian ilustrasi itu sudah tidak saya lakukan lagi, seperti itu. Cita-citanya mungkin barangkali kalau boleh saya bilang, jalurnya atau milestone-nya itu ya di sini adalah track-nya, track-nya itu adanya, start-nya di Hello Motion. Kemudian setelah itu nanti bakal ke universitas. Nah, universitas salah satu pilihannya ya ITB, kemudian kalau yang negeri ya, seperti itu. Kemudian ada swasta. Nah, kali ini saya menghadirkan dari Universitas Pelikah Harapan dan juga Digital Hollywood University karena itu adalah perwakilan. Ada PTN, kemudian ada PTS dan juga universitas luar negeri, seperti itu. Nah, kami berharap dengan adanya sajian dari ketiga sudut pandang yang berbeda ini, orang tua maupun anak-anak menjadi luas lawasannya tentang apa dan bagaimana mereka mempersiapkan diri. Tentu bukan menjadi apa itu, bukan menjadi semacam kewajiban ataupun apa yang atau yang harus dikerjakan oleh anak-anak kelas 12. Di kelas 1 pun itu harusnya sudah mulai di-prepare, seperti itu. Jadi, kira-kira nih, kelas 10, pelajaran-pelajaran apa yang harus dia tekankan seperti itu. Misalkan ilustrasi, seperti desain grafis atau apapun nanti mungkin barangkali Pak Guntur, Miss Midori, ataupun Pak Alviansa bisa menjelaskan. Selain itu juga, bagaimana kalau seandainya tidak diterima di PTN, kemudian anak-anak kami atau anak-anak kita semuanya ini bisa lanjut di perguruan tinggi swasta melalui jalur-jalur prestasi tentunya, biaya siswa, karena memang talentanya yang luar biasa ini. Seperti itu. Nah, nanti kita akan saksikan juga bagaimana karya anak-anak Hello Motion, seperti itu, sehingga mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga bisa melihat, oh ternyata potensinya sudah, atau standar portfolio-nya itu sudah dapat nih, tinggal dipoles dari sisi apanya. Seperti itu. Itu mungkin tujuan utama dari kita mengadakan acara ini. Nah, kami tidak lagi akan membahas tentang tema-tema pandemi, motivasi belajar, dan sebagainya, karena memang bagi kami itu sudah selesai, harusnya sudah selesai di tahun sebelumnya. Karena memang ini kondisi yang memaksa kita harus seperti ini, sehingga dalam proses ini kita sudah harus mampu beradaptasi seperti itu. Bukan lagi mengeluh dan mengeluh, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mensiasatilah kondisi yang ada. Maka dipilihlah tema-tema yang lebih fresh seperti itu. Nah, saya berharap dengan hadirnya tiga narasumber kita ada Pak Guntur, Miss Midori, dan juga Pak Alfiansyah, itu masing-masing punya sudut pandang nantinya menyampaikan kelebihan dari masing-masing universitasnya ini. Seperti itu. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan oleh anak-anak kami, anak-anak kita semuanya, seperti itu, baik itu dari sisi akademik yang harus terus di genjot, seperti itu, maupun model portfolio-nya seperti apa. Genre gambarnya harusnya seperti apa, yang bisa diterima di universitas. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengikuti standar yang ditetapkan oleh universitas. Seperti itu. Nah, kami juga berharap bahwa untuk parent talk-parent talk berikutnya itu bisa bisa memenuhi keinginan dari para audiens yang ada. Kami juga bersama dengan komite sekolah kami yang dikenal dengan Hello Moms atau Hello Parents. Nah, tema kali ini pun juga atas usulan dari Hello Moms atau Hello Parents. Seperti itu. Nah, maka dari itu untuk next-nya Monggo, kami sangat tergantung sekali inginnya apa kita akan kodok di internal kita semuanya. Mungkin itu sedikit apa yang ingin saya sampaikan sambutan yang ada. kalaupun misalkan ada salah kata, salah ucap, atau salah perbuatan, mohon dibukakan minta maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya agree dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat menikmati acara Parent Talk SMA Hello Motion kali ini. Waalaikumsalam. Terima kasih Budasi. Waktu dan tempat kami percinta. Kami balik. Baik, terima kasih pada Pak Bagus atas sambutannya. Nah, baru yang bergabung di acara Parent Talk kali ini. Apalagi yang memiliki anak yang masih duduk di bangku SMP. Selain mempersiapkan kuliah, juga mungkin ada yang sedang mempersiapkan untuk masuk ke SMA nih. Yang mungkin Hello Motion High School adalah salah satu dalam pilihan Bapak Ibu sekalian untuk masa depan Ananda. Mari kita saksikan video profile sekolah Hello Motion High School terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Have we ever realized that sometimes it is difficult to understand the meaning of words? Or even it is difficult to describe an end and objective in writing? Because basically, spoken language has limitation in conveying a message and information. Then, how can we convey our aims and objectives? One way to convey it is through visual language. It seems that we are not aware that most of us involve all the sense. Especially, the visual sense from an early age. The process of seeing is an effective recording process because it can directly flow to the brain's memory cognition. Being a visually literate human being is important and mandatory in the midst of the even-increasing development of the visual world. Interpreting the meaning of the same picture in many different ways is one form of critical thinking. In terms of literacy and critical thinking for the current era, image can be a very useful choice as a tool for communicating message and information. 21st century humans really need skills to be able to interpret wisely through understanding visual language. Visual literacy is a step in understanding things that cannot be explained in words, support by the ability to think critically, we can develop a mindset in dealing with all problems from various points of view. Through visual language, we can understand that humans can produce many interpretations in addressing a problem and find solution for the benefit of themselves and their surroundings. Bahkan saya bilang hubungan warga sekolahnya itu baik ya. Baik itu ke karyawan, baik itu ke guru, baik itu ke kelas. Ada kelas. Karena ya, kita keluarga. Hello Motion High School is here to be the solution of choice in developing the visual language of today's young generation with a learning pattern through the design-taking approach creating a new hope in the midst of the complexity of today's problems. satu kata yang mendeskripsikan Hello Motion menurut aku sih kreatif. Ya, karena emang dari semuanya itu kreatif sih. Mau dari apa ya, pelajaran kayak ya, metode pelajari kita terus cara kita menyelesaikan masalah, cara kita berekspresi, semuanya asik sih. Jadi visual literacy understanding and design thinking thinking patterns become a perfect package in developing in the ability to think and solve a problem. Desain thinking tidak hanya menjadi hak bagi bidang seni dan desain saja. Tetapi pada hakikatnya, design thinking dapat digunakan di segala bidang sebagai alat untuk memecahkan sebuah permasalahan hidup. Most people feel they are not kreatif, but in fact, everyone is a kreatif person. Halo Motion High School Think Kreatif, Be Empathic. Nah, seru juga ya suasana pembelajaran di Halo Motion High School. jadi sekolah ini sangat melihat bakat dan potensi masing-masing setiap peserta didik. Pertanyaannya, bagaimana dengan lulusan dan juga pilihan universitasnya? Jangan khawatir, karena beberapa alumni dari Halo Motion High School sudah masuk ke berbagai universitas. Ada yang masuk ke universitas negeri, kemudian ada pula yang masuk ke universitas swasta pilihan, bahkan ada juga yang melanjutkan ke luar negeri. Dan di kelas 3, para putra-putri siswa SM High Low Motion juga mendapatkan sesi yang di mana ini adalah sesi karir klinik di mana kita bekerja sama dengan psikolog rekanan untuk menyarankan potensi bagi putra-putri kita apa saja dan memilih jurusan apa saja. jadi selain mendapatkan arahan jurusan pelayanan terbaik juga Halo Motion High School sangat up to date dengan perkembangan teknologinya. Bagi yang baru kenalan nih dengan Halo Motion High School jadi Halo Motion High School merupakan sekolah SMA di mana ada dua pilihan jurusan yaitu ada IPA dan IPS serta mendapatkan pelajaran visual design diantaranya ada film making kemudian fotografi desain grafis animasi 2D dan animasi 3D untuk pendaftaran Halo Motion High School ini akan baru dibuka pada bulan September sampai Desember gelombang pertama dan gelombang kedua yaitu akan dibuka kembali di bulan Januari tahun depan nah di SMA Halo Motion juga disertai dengan fasilitas diantaranya di lab komputernya yaitu ada menggunakan iMac dan juga putra-putri menggunakan iPad untuk menunjang pembelajaran siswa-siswi Halo Motion High School baik sekarang kita menuju acara inti ini Bapak Ibu yaitu acara yang kita nantikan talk show dengan tiga narasumber kita yaitu disini sudah ada Bapak Triadi Guntur selamat pagi Bapak Triadi Guntur selamat pagi Ibu Desi selamat pagi Bapak Ibu Nah Bapak Triadi Guntur ini dari Universitas Institut Teknologi Bandung beliau merupakan dosen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain dan narasumber kita yang kedua yaitu ada Pak Alfiansyah selamat pagi Pak Alfiansyah ya selamat pagi Ibu Desi dan Bapak Ibu yang lain semua Bapak Alfiansyah ini merupakan perwakilan dari Universitas Pelita Harapan beliau adalah seorang dosen komunikasi visual di Universitas Pelita Harapan dan selanjutnya narasumber kita yang ketiga ini yang sangat jauh yaitu ada Bu Sensei Midori selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bu Desi Bapak Ibu sekalian semuanya selamat pagi pagi nah Sensei Midori ini dari Digital Hollywood University Tokyo Jepang dan beliau sudah belajar mengenai animasi game programming bisnis dan lain-lainnya baik sudah lengkap narasumber kita pada hari ini kita langsung saja ya para narasumber untuk talk show kali ini nah mungkin pertanyaan akan dimulai dari saya terlebih dahulu ya tema kali ini kan kita membahas terkait akademik versus portfolio aware and prepare for university nah sebenarnya manakah sih yang lebih penting dan yang memudahkan bagi putra-putri kita untuk masuk ke universitas pilihan ini ada yang dari ITB kemudian ada dari Digital Hollywood University dan Universitas Kelita Harapan karena kalau kita lihat di sini kan untuk masuk ke universitas biasanya dilihatnya dari ranking ya ranking akademik gitu apalagi kalau mau masuk universitas itu dilihat dari rapot kelas 10 sampai kelas 12 nih Bapak Ibu nah apakah betul Pak Triadi kemudian apakah betul juga Sensei Midori dan Pak Alfians bahwa portfolio itu juga penting untuk masuk universitas karena yang kita tahu karena yang kita tahu lumayan nih dari murid Hello Motion yang cukup banyak memilih ketiga jurusan ini bagaimana responnya dari Bapak dan Ibu mungkin bisa dari Pak Triadi dulu atau Sensei Midori atau Pak Alfiansyah Mangga silahkan Bangga mungkin silahkan Pak Triadi dulu ya Pak terima kasih atas waktunya Bu Desi salam kenal Bapak Ibu sekalian orang tua murid dari sekolah Hello Motion perkenalkan nama saya Triadi Guntur Wiratmo panjang ya panggilannya Guntur apa yang disampaikan Bu Desi tadi antara Pak Akademik dan Portofolio ya kalau untuk masuk ke FSRD ITB sendiri itu sebetulnya masuknya lewat tiga jalur ya tadi disampaikan pentingnya nilai akademik ya terutama dari kelas satu ya sampai kelas tiga begitu untuk siswa siswa SMA itu mungkin salah satunya karena jalur masuk ke FSRD ini karena sekolah negeri ya mengikuti aturan pemerintah ada yang namanya melalui jalur SNFT ini jalur undangan yang apa namanya rekomendasinya dari sekolah begitu ya nah ini sangat penting karena anak tersebut harus lolos seleksi di sekolahnya sendiri gitu memiliki salah satunya adalah harus memiliki nilai akademik yang baik sehingga nanti diajukan untuk mendapatkan undangan seperti itu jadi penting juga ya artinya apa kemampuan akademik itu penting nah tapi juga karena masuk ke fakultas seni rupa dan desain tentunya anak-anak ini juga harus dibekali kemampuan atau keterampilan yang spesifik dalam hal ini adalah menggambar karena kompetensinya nanti di belayah seni rupa dan desain dan kria begitu kalau di WSRD kemampuan menggambar ini menjadi satu hal yang penting gitu ya nah kemudian apa saja yang harus disiapkan begitu kalau di SNMPTN ini anak-anak setelah mendapat undangan dari ITB karena diajukan oleh sekolah dengan prasyarat tertentu tadi ya nilainya cukup baik mungkin kalau dulu namanya PMDK ya barangkali kalau Bapak Ibu apa pahami gitu ya kemudian mereka harus membuat portfolio untuk kami lihat sebagaimana portfolio tersebut itu berisi atau karyanya berupa gambar still life ya suasana dan gambar suasana begitu nah untuk SNMPTN ini diseleksi secara internal oleh ITB begitu kurang lebih seperti itu untuk SNMPTN kemudian ada jalur yang lain ada tiga jalur sebetulnya yang kedua adalah SBMPTN ya ini mungkin mirip dengan UMPTN dulu kalau zaman saya ya jadi setelah lulus siswa SMA begitu setelah UTBK ya ada periode pendaftaran yang dibuka melalui jalur SBMPTN begitu ya ini dilakukan ujian secara langsung ya nah karena sifatnya SBMPTN ada ujian-ujian apa namanya akademis ya akademik ya jadi karena masuk ke jalur sosial humaniora atau IPC ya zaman dulu ya jadi ada ada ujian matematika dasar yang harus diikuti ya kemudian bahasa dan lain sebagainya begitu plus ujian gambar juga ya yaitu yang nanti disiapkan adalah menggambar still life alam benda begitu kemudian menggambar suasana ya plus ada ujian psikologinya psikologinya juga gambar-gambar sih biasanya ya soal ujian kreativitas yang dilihat nah artinya disini akademik juga penting gitu ya kemudian kemampuan menggambarnya untuk portfolio juga penting dan yang terakhir adalah melalui jalur mandiri karena ITB ini menyelenggarakan juga ujian secara langsung secara mandiri juga ya yang diujikan nanti juga sama masih ada gambar still life dan gambar suasana plus tes psikologi ini secara langsung jadi yang portfolio-nya diunggah dikirimkan itu hanya melalui SNMPTN jadi yang SBMPTN dan mandiri itu ujiannya nanti menggambar secara langsung seperti itu itu mungkin yang bisa sampaikan Bu Desi kalau untuk masuk ke FCD terima kasih oke baik terima kasih Pak Guntur yang sudah menyampaikan berarti nilai sangat pentingnya bukan hanya portfolio saja betul terutama yang SNMPTN terutama yang SNMPTN karena itu sekolah yang nanti mengajukan track record dari kelas 1 sampai kelas 3 itu nilainya baik sehingga nanti mendapat kesempatan undangan dari ITB kurang lebih seperti itu terima kasih Pak Triyadi karena ini saya juga punya pengalaman waktu saya sebelum masuk ke universitas juga masih menggunakan sistem hal tersebut melihat dari ranking nilai dari kelas 10 sampai kelas 12 dan mungkin ada sedikit pertanyaan juga Pak Triyadi apakah nilai yang dilihat itu hanya mapel terlentu atau semua mapel ya Pak biasanya kalau mau masuk ke fakultas desain di ITB sebetulnya kalau sudah sudah masuk sih enggak ini ya enggak enggak spesifik ya ke apa namanya ke mata pelajaran tersebut karena gini karena di ITB itu IPS bisa ya IPA bisa gitu jadi kita kan di balai sosio humaniora ya jadi tidak ada yang secara spesifik artinya kalau dalam mata kuliah bukan mata kuliah mata pelajaran ya mata pelajaran dasar itu harus harus inilah harus dikuasai begitu ya karena nanti kalau di kami ya di desain itu memang ada irisannya ya dengan keilmuan-keilmuan yang lain ya seperti nanti misalnya kalau di di desain ya di kami itu ada interior desain ada industrial desain ya otomatis ada matematika dasar ya untuk interior kan hubungannya dengan rancang bangun begitu kan ada fisika dasar juga gitu jadi matematika dasar itu harus dikuasai lah gitu kurang lebih seperti itu jadi basic-basic keilmuan itu memang diperlukan sih ya walaupun menggambar sendiri itu juga embedded ya matematika di dalamnya ya tapi dengan kira-kira sebetulnya seperti menggambar itu kan memindahkan ukuran-ukuran ya dari yang sangat kuantitatif itu ke dalam bentuk yang kualitatif gitu dengan proporsi yang benar ya dan lain sebagainya gitu jadi terintegrasi nantinya sebetulnya ya semua keilmuan itu intinya kita memang harus apa memahami kunci-kunci dasar dari apa tiap mata pelajaran itu karena semuanya sebetulnya sangat berguna gitu baik terima kasih Pak Triadi wah sangat menarik sekali dan selanjutnya mungkin saya juga akan menanyakan juga nih kepada Pak Alfiansyah Pak Alfiansyah halo Pak Alfiansyah ya halo bagaimana Pak apakah di Universitas Perlita Harapan juga seperti itu untuk seleksi masuk ke perguruan tingginya Pak ya mungkin saya akan share ini dulu ya tadi ya pentingnya portfolio ya buat Bapak Ibu yang hadir di sini gitu mungkin saya bisa mulai dari bagaimana posisi pentingnya posisi portfolio karya portfolio itu di industri desain gitu jadi gak cuman di Indonesia saya rasa di seluruh dunia gitu portfolio itu hal yang paling utama gitu ya ketika apply ke perusahaan manapun perusahaan desain manapun biasanya yang dilihat paling pertama adalah portfolio jadi mau IPK nya 4 kalau portfolio nya tidak mencapai standar industri tertentu gitu ya pasti gak akan dilihat sama sekali gitu ya jadi itu posisi unik portfolio karena di industri kreatif itu karya yang bicara pertama karya itu bicara pertama gitu paling awal makanya kenapa selalu kalau ada mau masuk kampus desain gitu ya pasti dibutuhkan karya portfolio untuk diajukan untuk dinilai jadi salah satu penilaian untuk masuk ke kampus tertentu termasuk di UPH gitu jadi di UPH juga ada persyaratan untuk merancang portfolio 4 karya ya tapi nanti mungkin selain ini saya bisa kasih lihat apa aja detailnya tapi mungkin yang ingin disampaikan juga yang gak kalah pentingnya adalah tadi ya sisi akademiknya nah sisi akademik ini seberapa penting sih kan banyak yang berpikir yaudah kalau desain ya gambar-gambarnya aja yang penting gitu ya tapi sebenarnya bertolak belakang dengan pemahaman umum tersebut akademik itu hal yang sangat penting kenapa mungkin saya bisa mulai dari saya coba share screen gak apa-apa ya Bu Desi satu halaman aja saya ingin share ke Bapak Ibu sebenarnya apa sih desain itu gitu ya mungkin saya ambil pemahaman dari Aiko Gerada Desain Education Manifesto tahun 2011 jadi itu satu manifesto ya satu kesetakatan kelompok komunitas desain dunia gitu dinyatakan bahwa desain komunikasi visual dan ini sebenarnya contoh aja ya karena desain interior desain atau arsitektur atau industrial design semua tuh bicarakan hal yang sama gitu jadi kalau dulu sebelumnya pemikirannya DKV itu tuh atau industri desain tuh ya kreatif-kreatif aja deh yang penting anak saya kreatif atau yang penting anak saya bisa bebas berekspresi nah ini yang membedakan gitu ya karena industri desain atau industri kreatif itu tuh bukan seni murid tapi seni terapan disini dituliskan DKV adalah aktivitas intelektual kreatif strategis manajerial dan teknikal jadi kalau dilihat yang berhubungan dengan kreatifitas gitu ya atau ekspresi diri itu ada disini jelas gitu dan yang masalah teknisnya kemampuan teknis juga ada teman gak itu aja gitu ya tapi ada juga sisi intelektualnya strategis dan manajerial jadi secara esensial aktivitas ini melibatkan kegiatan menghasilkan solusi visual terhadap masalah komunikasi jadi segala macam masalah apa ya istilahnya problem solving lah ya gitu ya karakter desainer tuh seperti itu ini yang mungkin menurut saya jadi bagusnya ya sekolah SMA Hello Motion ini ya karena pengajaran based on design thinking terus itu tuh sesuai banget lah dengan pembangunan karakter desainer gitu nah hal ini karena tadi ada sisi pemahaman intelektualnya pemahaman strateginya manajerialnya ini tuh gimana ya ceknya ya gitu potensi dari calon siswa-siswi yang memasuk universitas nah kami lihat biasanya dari nilai akademiknya jadi nilai akademik itu tuh dilihat itu tuh bukan bukan kemampuan kepintaran mereka misalnya di pelajaran kimia atau di pelajaran geografi gitu ya tapi bagaimana mungkin ketelatenannya gitu ya terus kesiapan mentalnya dalam mempelajari satu hal yang baru satu hal yang berbeda terus kemampuan logika berpikirnya nah itu yang dibutuhkan sekali di industri desain oleh karena itu cara pengukurannya karena kalau karya kan kebanyakan kreativitas ya walaupun pasti logika berpikir segala macam bisa dilihat disana tapi pastinya nilai akademik itu sangat membantu ya jadi saya sendiri dulu sempat menjabat sebagai ketua program studi selama lima tahun belakangan gitu ya jadi sering sekali itu tiap tahun menerima menerima karya portfolio gitu tapi biasanya ketika saya melihat karya portfolio-nya para mahasiswa eh para siswa SMA gitu ya saya gak lihat itu aja saya ada dua komponen lagi yang satu adalah nilai akademiknya oh nilainya seberapa nih tinggi gak gitu ya dan kedua itu ada satu lagi SI biasanya kalau di UPH itu tuh kami minta siswa-siswi yang mau apply ke pro di kami atau school of design ya fakultas school of design mereka diminta untuk menulis SI gitu ya SI yang menyatakan kenapa mau masuk sekolah desain gitu ya apa yang dicari disana gitu dan disitu bukan cuman itunya ya apa kontennya ya isinya aspirasi mereka seperti apa segala macem tapi juga dari struktur membangun logika berpikirnya gitu itu yang dilihat juga karena beda ya gitu ya sekali lagi antara seni murni gitu ya dimana ekspresi ekspresi diri itu yang paling penting tapi namanya seni terapan seperti design gitu itu pemahaman intelektualnya juga butuh tinggi sekali gitu ya jadi misalnya pemahaman ekonominya pemahaman budaya misalnya gitu pemahaman politik gitu ya setahu saya patriadi kan ini ya pengalaman sebagai ilustratornya panjang sekali ya di tempo segala macem pasti juga pemahaman misalnya kondisi politik di satu jaman itu tuh perlu dipahami segala macem hal-hal ini yang sebenarnya penting sekali buat siswa-siswi gitu ya untuk dimiliki gitu atau dipersiapkan jadi itu poin-poin yang kami ukur juga sebenarnya mungkin saya boleh share sekali lagi apa yang menjadi ini ya apa pengukuran ya sebentar ya saya coba nah kalau bicarakan portfolio juga ketika apa sih yang dinilai di portfolio tersebut disini ada poin-poinnya cuman baik lagi bukan karyanya hanya sebagai wah karyanya wow gitu atau apa gitu ya tapi masing-masing poin-poin ini misalnya logika penggambar itu yang dilihat adalah ya kemampuan logikanya ya berpikir membangunnya itu seperti apa gitu apakah anatominya benar segala macem teknik rendering itu membicarakan tentang misalnya detail ketelatenan eksplorasi media itu misalnya berani dengan booting tempel segala macem yang dinilai itu bukan wah karyanya bagus tapi bagaimana siswa-siswi ini punya keberanian mencoba hal baru nah hal-hal ini yang diukur yang dicari sebenarnya ketika siswa-siswi itu mengirimkan portfolio ke prodi kami pastinya tapi saya yakin mungkin di beberapa kampus lain juga mirip jadi disini terlihat keseriusan DKV UPH kali ya UPH untuk mencari mahasiswa yang siap atau at least siap dibentuk mungkin bukan siap langsung terjun tapi siap dibentuk siap diarahkan untuk terjun ke dunia industri oke dari saya itu aja sementara Bu Desi oke baik terima kasih Pak Alfiansyah oke baik selanjutnya yang akan saya tanyakan juga disini ada Sensei Midori halo Sensei iya selamat pagi Bu Desi mungkin sebelum saya menjelaskan menjawab pentingnya akademis dan portfolio mungkin saya bisa memperkenalkan Digital Hollywood sedikit bisa share screen sebentar boleh jadi Digital Hollywood University itu kita universitas swasta kita letaknya di Tokyo Jepang dan untuk jumlah siswanya juga kita tidak terlalu banyak sekitar 1200 siswa dari tahun pertama sampai tahun keempat dan ini yang perlu diingat adalah bahasa pengantar kita bahasa Jepang dan kita hanya ada satu fakultas di Digital Hollywood University yaitu Fakultas Komunikasi Digital dan untuk program yang nantinya akan saya jelaskan adalah program S1 jadi nanti setelah lulus akan mendapat gelarnya sarjana S1 di bidang digital content nah mungkin untuk Bapak Ibu yang belum familiar dengan Fakultas Komunikasi Digital belajarnya apa saja sih nah ini bisa saya kasih lihat untuk bidang pembelajarannya jadi karena kita hanya memiliki satu fakultas semua bidang pembelajaran yang Bapak Ibu lihat sekarang ini tergabung di fakultas yang sama jadi ada 3D CG 3D CG itu 3D komputer grafis ada bidang VFX juga visual effects terus ada game programming film desain grafis dan lain-lain nah jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu Desi pentingnya akademis dan portfolio untuk jawaban singkatnya adalah dua-duanya sama sama pentingnya menurut saya dari digital Hollywood sendiri kita proses pendaftarannya itu ada seleksi dokumen dan juga ada ujian masuk mandiri jadi untuk nilai SMA dan mungkin tadi seperti UPH juga ada SI digital Hollywood juga sama untuk mendaftar nanti kita akan minta siswa siswanya untuk mengumpulkan SI tapi bedanya mungkin kalau di UPH pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kalau di digital Hollywood karena bahasa pengantar kita bahasa Jepang jadi kita akan minta menuliskan ESA dalam bahasa Jepang nah disini bisa dilihat akademis ini penting karena kita juga akan melihat nilai ujian akhir SMA nilai rapor dan sebagainya tapi yang perlu diingat adalah kita tidak akan menentukan si anak ini lulus atau tidak hanya dengan melihat nilai ujian mereka atau rapor mereka tapi kita juga menilai secara keseluruhan jadi seluruh proses yang tertulis disini kita akan nilai secara keseluruhan termasuk di dalamnya ada portfolio juga nah ujian masuk di DHU ujian masuk mandiri kita kita ada tes kemampuan akademik itu online tesnya 10 menit untuk soal-soalnya ada matematika bahasa Inggris dan bahasa Jepang dan yang kedua kita ada interview kalau di universitas Jepang interview ini lumayan sering digunakan untuk ujian masuk mandiri jadi interviewnya dalam bahasa Jepang sebelum pandemi biasa kita interviewnya tetap muka tapi dengan adanya pandemi kita dari tahun lalu kita adakannya online satu murid itu sekitar 15 menit jadi tujuan interview ini adalah untuk mengenal saling mengenal satu sama lain kita mau melihat juga apakah si murid ini benar-benar tertarik belajar di bidang digital fakultas di bidang komunikasi digital ini terus tujuan utama interview ini adalah kita untuk memastikan bahwa si anak ini nanti setelah mereka masuk kuliah ini benar-benar bidang yang mereka minati karena kita tidak mau nanti setelah masuk kuliah berapa bulan baru sadar oh ternyata saya tidak suka bidang ini ternyata ya saya hanya suka menggambar tapi tidak untuk nanti ke depannya saya tidak ingin punya karir di bidang ini jadi untuk interviewnya sendiri seluruh pertanyaan interviewnya itu kalau ditanya susah atau tidak jawabannya tidak karena semua pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang si anak tersebut apa yang mereka suka kenapa pilih belajar di Jepang kenapa tidak pilih belajar di Indonesia saja atau di negara lain terus bidang ketertarikannya apa dari situlah kita melihat seberapa besar motivasinya seberapa serius anak ini untuk belajar di bidang ini terus yang ketiga ada portfolio portfolio ini sebenarnya untuk di digital Hollywood sendiri itu tidak wajib jadi masih bisa mendaftar untuk murid-murid yang tidak yang tidak punya portfolio tapi apabila kita di digital Hollywood itu juga menawarkan program beasiswa apabila si murid ini berharap untuk mendapatkan beasiswa selama 4 tahun belajar di universitas ini portfolio adalah syarat wajib jadi untuk portfolio-nya sendiri untuk portfolio-nya sendiri ini kita tidak menilai oh gambarnya bagus atau gambarnya kurang bagus tapi kita lebih melihat seberapa serius sekali lagi seberapa serius seberapa besar motivasinya misalnya ada contoh portfolio yang dikumpulkan murid-murid dari tahun lalu pada saat mereka mendaftar jadi portfolio itu adalah kumpulan hasil karya bisa berupa apa saja bisa berupa gambar video mungkin mereka suka iseng bikin video bersama temannya di upload ke Youtube bisa kasih kita link Youtubenya kirim kita USP juga bisa jadi disini yang kita lihat adalah bukan teknisnya tentu kita lihat juga kemampuan teknisnya tapi yang kita lihat prosesnya seperti ini saya ada contoh mungkin tulisannya pakai bahasa Jepang tapi kira-kira sudah saya rangkum jadi pada saat anak mengumpulkan portfolio itu mereka biasanya juga akan memberikan sedikit penjelasan tentang proses membuatannya pesan yang ingin disampaikan kemudian mungkin ada juga murid-murid yang menuliskan kesulitannya atau nanti goalnya saat ini mereka mungkin cuma bisa gambar dengan menggunakan cat air misalnya tapi nanti mereka berharap setelah masuk kuliah bisa pakai software ini itu skillnya seperti apa itu semua nanti disampaikan pada saat interview jadi dari bidang bidang akademis dan juga dari portfolio dua-duanya sama pentingnya karena seimbang dua-duanya menjadi penentu untuk nanti si anak itu bisa masuk kuliah mungkin dari saya segitu dulu jawabannya Bu Desi baik terima kasih Sensei Midori nah berarti sudah jelas bahwa untuk masuk ke universitas itu bukan hanya portfolio saja yang dibutuhkan ya Bapak Ibu tapi melainkan juga dilihat dari akademiknya juga bagi putri sisanya nah mungkin dari Bapak Triadi dan Ibu Midori serta Pak Alfiansyah mungkin sebelum ada sesi tanya Q&A mungkin ada materi yang ingin disampaikan terlebih dahulu mungkin yang pertama bisa dari Pak Triadi silahkan Bapak terima kasih apakah sudah terlihat sudah baik kebetulan saya apa mengajarnya di program studi desain komunikasi visual ya di Fakultas Seni Rupa dan Desain apa itu ProDi DKV ITB ya mungkin ini apa memberi gambaran sedikit ya ProDi DKV ini adalah satu program studi yang ada di FSRD ITB ITB sendiri itu salah satu PTN tertua ya di Indonesia berusia 101 tahun untuk tahun ini begitu sudah sepuh ya dan FSRD ITB itu penyelenggara pendidikan seni desain dan kria tertua di Indonesia begitu kemudian FSRD ITB termasuk yang terbaik di Asia ya tahun kemarin nomor 3 di Asia dan ranking 100 sampai 150 dunia dari jajat apa namanya perenkingan QS World University Rankings jadi lumayan tinggi lah ya di ITB sendiri FSRD ITB itu termasuk yang tertinggi salah satu yang tertinggi yang terakhir itu apa namanya perminyakan ya yang tinggi kemudian untuk masuk ke DKV ITB harus lolos ujian salingan masuk ya ke FSRD ITB nah perlu diketahui Bapak Ibu sekalian peminatnya lumayan banyak nih gitu ya ada 4500 pendaftar rata-rata gitu dan kuota kita itu sedikit masalahnya kan ruangnya ya itu-itu aja kemarin penambahan ya tidak bisa se-apa namanya semudah seperti Pak Alfian dan Ibu Midori ya untuk pengembangan dan lain sebagainya karena kami negeri ya karena kami sekolah negeri gitu dan yang diterima itu sekitar 270 saja gitu jadi memang sangat terbatas kemudian ini melengkapi tadi yang saya sampaikan jalur masuknya melalui tiga jalur SNMPTN ini diseleksi secara internal oleh ITB sendiri ya melalui jalur undangan tadi kemudian kuotanya ya kuotanya ini baurannya antara SNMPTN SPMPTN dan Mandiri itu berubah-ubah tergantung kebutuhan misalnya begini gambarannya ketika di SNMPTN ini di jalur undangan ini ternyata yang masukkan portfolio bagus-bagus gitu ya nah ITB itu berhak untuk mengambil kuota lebih banyak di sini misalnya seperti itu jadi misalnya 45% kuota itu diambil dari SNMPTN berarti sisanya nanti diperebutkan ke SBMPTN dan ke Mandiri gitu kurang lebih seperti itu jadi nanti bauran apa porsi prosentase dari kuota antara ketiga jalur masuk ini itu sangat ditentukan oleh jalur masuk yang paling awal ini di SNMPTN kenapa demikian karena di ITB berpikir ya bahwa di SNMPTN ini kan melihat track record ya dari potensi akademik maupun potensi portfolio tadi dari awal jadi secara akademik bagus berarti anak-anak ini pinter dan dilihat portfolio-nya kok bagus nah udah ngambil yang SNMPTN saja itu lebih aman kurang lebih seperti itu udah anaknya pinter kemudian gambarnya bagus kreatif pula yaudah pota untuk SNMPTN ini kemudian diperbanyak seperti itu itu bisa terjadi kemudian tinggal SBMPTN dan jalur mandiri nah di DKV itu memiliki jalur minat atau spesialisasi lebih lanjut kami memiliki sekarang memiliki 4 jalur minat jalur minat yang pertama adalah graphic design atau desain grafis kemudian multimedia multimedia ini ke wilayah time-based media begitu ya kemudian ada periklanan yang belajar soal strategi apa namanya branding kemudian strategi iklan dan lain sebagainya ya retorika visual dan lain sebagainya kemudian yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah 3 jalur minat ini dapat diambil melalui seleksi SNMPTN SBMPTN maupun jalur mandiri yang terbaru kami membuka jalur minat baru namanya NVD narasi visual digital yang menarik karena ini program baru dan diinisiasi oleh rektorat begitu ini hanya bisa ditempuh diambil melalui seleksi mandiri secara khusus begitu NVD ini ada di kampus Jatinangor karena kami multi kampus sekarang ITB itu senternya di Bandung di Ganesa jalan Ganesa 10 kemudian kami juga punya kampus di Jatinangor di dekat UNPAD kemudian kami juga punya di Bekasi kalau tidak salah kemudian ada di Cirebuan sekarang jadi ITB itu multi kampus sekarang kalau dulu hanya terpusat di Ganesa tapi karena terbatas ya ruangnya jadi kecil sekali kami mengembangkan ruang-ruang baru di Jatinangor di Cirebon dan lain sebagainya jadi multi kampus narasi visual digital ini secara spesifik nanti arahnya ke wilayah game animasi kemudian apa tadi yang disampaikan Bu Midori juga ya komunikasi digital dan lain sebagainya seperti itu yang berbasis narasi visual tentunya seperti itu jadi arahnya ke sana dan berkolaborasi dengan industri untuk yang NVD ini begitu ada di Jatinangor seleksinya hanya dibuka secara mandiri seperti itu mungkin itu yang bisa saya tambahkan terima kasih Bu Desi baik terima kasih Pak Triadi Guntur yang sudah menyampaikan materinya mungkin selanjutnya dari Pak Alfian Syah ya Pak ya boleh saya saya mungkin saya sama mungkin mau mengenalkan Prodi DKV UPH sedikit cuman pendekatan agak berbeda supaya sifatnya informatif juga dan bisa bernilai buat Pak Ibu di sini mungkin saya mulai dari slide ini dulu apa yang menjadi telah ukur pilihan universitas sudah pas banget di sini ada dari ITB dari luar negeri dari swasta saya mungkin share beberapa poin buat Bapak Ibu bisa jadi pertimbangan buat anaknya juga mungkin pertama pilihan apakah mau jalur fokasi atau kesarjanaan mungkin yang fokasi pasti jelas lebih ke pengalaman kerja tapi kalau kesarjanaan itu tidak hanya pengalaman kerja tapi juga tadi membentuk karakter desainernya lebih sifatnya lebih holistik mempersiapkan mereka tidak hanya jadi bisa kerja saja siap kerja saja tapi juga siap menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa kirelemuannya itu unggul sukses di bidangnya kedua tadi mungkin yang kedua saya skip karena banyak teman-teman yang lain yang bisa ditanyakan nantinya pilihan maun negeri atau swasta pastinya masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing terus mungkin poin ketiga juga sejarah universitas bisa jadi pertimbangan sudah hadir dari berapa lama terus pastinya tingkat akreditasi walaupun sekarang akreditasi banyak sekali yang sudah A kalau semuanya semuanya sudah A gimana dong atau unggul gimana dong biasanya poin yang selanjutnya yang menjadi penting sekali yaitu rancangan kurikulum desain kurikulumnya yang dirancang untuk ya tadi setiap mahasiswa atau mahasiswi yang berkuliah di sana bagaimana kurikulum ini bisa menjawab tantangan zaman selain kurikulum mungkin juga program-program atau karakteristik unik dari kampus atau program studi tersebut terus selanjutnya juga pasti fasilitas juga gak kalah pentingnya dan terakhir mungkin alumni saya mungkin sharing dari visi UPH aja gitu ya DKV UPH sendiri itu memiliki visi menghasilkan praktisi desain komunikasi visual jadi yang siap untuk terjumpa industri tapi gak cuma siap kerjanya tapi juga memiliki pemahaman holistik akan budaya visual jadi menguasai gak cuma desain aja tapi kenapa gitu dan untuk apa jadi lebih luas gitu ya harapannya posisi ketika lulusan kami terjun ke industri itu gak cuman tadi ya siap dipekerjakan tapi juga mungkin siap mempekerjakan dan disini berperan sebagai penata lain dunia dalam artian misinya itu gak hanya sekedar mungkin muluk sekali cari uang pastinya itu otomatis tapi bukan ujung akhirnya atau bukan yang utamanya yang utamanya adalah tadi bagaimana mereka bisa melalui karya-karya desainnya membangun dunia ini membangun komunitasnya membangun Indonesia membangun sekitarnya dengan hal yang baik itu nilai-nilai yang kami percaya prodiri KVOP sendiri berdiri sejak 1994 mungkin tadi ya dibandingkan ITB itu jauh sekali tapi perlu dicatat sebagai kampus swasta ini salah satu yang paling tua jadi kami udah lebih dari 20 tahun berdiri gitu ya dan ini menjadi salah satu karakteristik ya karena umur itu tuh umur universitas biasanya tuh menggambarkan seberapa panjang perjalanan mereka untuk merespon zaman dan sudah terakreditasi A saat ini tuh kami sedang menuju akreditasi internasional tapi tadi balik lagi ya mungkin kalau banyak kampus-kampus lain sudah A terus apa yang dilihat biasanya kurikulumnya nah ini yang mungkin seringkali buat orang tua agak kalau zaman dulu gitu ya zaman dulu mungkin agak-agak mau pusing gitu ya aduh gak ngerti deh yang penting kita pilih kampusnya kayaknya bagus sudah gitu tapi saya rasa zaman sekarang agak berbeda ya apalagi orang tua zaman sekarang lebih concern gitu karena pendidikannya juga lebih tinggi jadi lebih memperhatikan hal-hal yang kecil gitu bagaimana misalnya apa yang akan didapatkan oleh anak-anak Bapak Ibu ketika kuliah di kampus gitu nah disini tuh mungkin perlu tanyakan juga kurikulumnya seperti apa sih gitu dan bagaimana sih kurikulum tersebut itu bisa bisa menghadapi tentang zaman ya kalau di di Dekas UPH kurikulum kami itu yang dirancang tahun 2020 kemarin secara khusus dan unik gitu dirancang untuk memenuhi tantangan dinamika zaman sekarang ya yang sangat terfragmentasi sangat dinamis dan dan pastinya generasinya itu berbeda sekali saya yakin udah Bapak Ibu juga sadar ya gitu ya anak zaman sekarang tuh beda sekali dengan zaman sebelumnya dan cara mengajar pun mesti berbeda sekali gitu nanti saya akan jelaskan ini di slide selanjutnya gitu nah hal yang gak kalah penting itu sebenarnya kurikulum di Dekas UPH berbasis liberal arts liberal arts ini gak cuman di prodikami tapi satu satu universitas ya itu emang karakteristik UPH gitu maksudnya liberal arts ini apa liberal arts ini adalah ilmu-ilmu yang tadi tuh yang yang sifatnya melengkapi siswa-siswi gak hanya skill aja gitu tapi pemahaman lebih luas misalnya mereka akan belajar budaya nilai etika terus filsafat mungkin gitu ya terus nilai-nilai agama di sana gitu ya jadi ini tuh model universitas yang ada yang dipakai oleh kampus-kampus terbesar di dunia seperti Oxford gitu ya kalau kita tahu Oxford segala macam itu tuh atau atau pokoknya kampus-kampus paling tua paling besar di dunia tuh biasanya mereka basisnya liberal arts gitu setahun kami di Indonesia cuma ada dua ya selain UPH gitu mungkin yang gak kalah pentingnya itu juga rasio ya nah ini juga serikali mungkin perlu dijadikan catatan buat Bapak Ibu gitu biasanya kalau dengar kampus itu waduh mahasiswanya tuh banyak sekali ya bisa ada 500 setiap tahun nah itu tuh wah kesannya berarti bagus gitu nah itu mesti dicurigai lagi Bapak Ibu hati-hati gitu ya mesti tanyakan lagi rasio antara mahasiswa dan dosennya seberapa jadi rasio itu berarti satu dalam satu kelas satu dosen itu mengajar Bapak mahasiswa gitu nah sebagai kampus swasta mungkin DKV UPH itu tuh di Indonesia ya gitu adalah kampus dengan rasio antara dosen dan mahasiswa yang terbaik gitu ya rasio kami kecil sekali 1 banding 8 sampai 1 banding 10 artinya apa dalam satu untuk setiap 10 anak diberikan 1 dosen gitu nah itu Bapak Ibu boleh cek gitu ya dengan kampus-kampus lain rasionya berapa gitu ada yang bisa 1 dosen dia pegang 50 mahasiswa gitu karena ya tadi ya kalau dilihat cuma student body-nya doang wah masih udah banyak mungkin kesannya wah bagus gitu tapi baik lagi kalau rasionya terlalu besar pasti perhatian dari si dosen untuk tiap mahasiswa ini semakin kecil gitu ya semakin sedikit waktunya mungkin ketika ngobrol sama mahasiswa cuma bisa 5 menit bisa 7 menit tapi kalau rasionya kecil seperti kampus kami gitu nah itu pasti berguna banget apalagi baik lagi ini tuh kan design ya applied arts ya seni terapan bagaimana hubungan antar dosen dan mahasiswanya bagaimana dosen bisa bisa mengarahkan bisa ngobrol bisa mendorong mahasiswanya tiap mahasiswa itu itu penting sekali dan tiap mahasiswa itu unik ya kami tuh melihat tiap mahasiswa kami tuh adalah pribadi yang unik dan cara proyeknya tuh berbeda-beda makanya rasio itu kami selalu jaga untuk kecil gitu itu juga karakter dari DKVOPH mungkin terakhir disini tulis fasilitas ya fasilitas mungkin nanti bisa dilihat di website cuman sama gitu DKVOPH tuh mungkin kalau di bilang fasilitas salah satu yang paling ini mungkin kelebihan kelebihannya kampus swasta gitu ya pasti kompetitif sekali ya gitu antara satu kampus dengan kampus lainnya terkait fasilitas gitu dan saya bisa bilang proyeknya DKVOPH tuh salah satu yang paling lepe selain paling banyak cuman dan paling canggih juga gitu ya paling terdepan lah kalau ngomongnya fasilitas gitu foto-fotonya mungkin saya gak sentangkan disini tapi nanti bisa dilihat di website-nya untuk membuktikan gitu nah kalau tadi balik lagi membicarakan tentang kurikulum gitu kurikulum ini tadi ya yang saya udah bilang dirancang khusus buat generasi zaman sekarang gitu mungkin kalau saya jelaskan strukturnya dulu sedikit tahun pertama itu tuh mahasiswa akan belajar seni rupa dan desain dasar ini tuh fondasi ya jadi ini adalah yang yang menjadi fondasi atau akar pendidikan seni rupa dan desain di mahasiswa dan ini standarnya udah dunia gitu saya rasa semua yang hampir semua kampus dunia itu mesti ada nih gitu justru kalau yang gak ada atau yang aneh-aneh kelihatan itu tuh kurang kokoh gitu ya fondasinya gitu dan fondasi yang kokoh ini penting banget supaya lulusan kami itu bisa kompetitif gak cuman di lokal aja tapi juga internasional gitu ya ketika mereka kerja dengan klien manapun dasar fondasinya adalah pemahamannya tahun kedua dan ketiga ini menarik masuk ke studio konsentrasi dan penguasaan berbagai kahlian desain nah disini tuh mereka bakal ada pilihan sebentar ya ada pilihan empat konsentrasi ya disini ya gitu ada desain grafis ada desain animasi ada ilustrasi dan sinematografi dan kami rasa ini empat konsentrasi ini empat peminatan ini tuh bisa mengerucutkan gitu mengarahkan minatnya mahasiswa ke arah yang seperti apa di tahun ketiga mereka dan di tahun ketiga dan empat ya di tahun terakhir mereka akan belajar konteksnya udah lebih aplikasi ke industri seperti apa gitu ya mungkin mereka kerja praktek terus mereka disini menarik ya kami udah memiliki kurikulum yang mengikuti program Merdeka Belajar dari pemerintah ya disini mereka punya options punya pilihan untuk mengambil mata kuliah misalnya di jurusan lain dalam satu fakultas jadi fakultas kami itu School of Design ada empat program studia ada architecture ada interior ada design produk dan juga di cafe gitu dan ketika program mereka belajar ini mereka bisa mempelajari atau menggabungkan dengan mata kuliah di tiga program lain yang tersebut selain itu juga dengan kampus luar juga bisa gitu ya dengan kampus lain mereka bisa belajar atau mereka mau program agama bersertifikat itu juga bisa gitu jadi kerja di satu industri di industri yang yang nilainya setara dengan satu semester 20 SKS nah itu tuh udah berjalan bahkan gitu ya ada dua mahasiswa kami yang kemarin dalam program Merdeka Belajar yang dicanakan pemerintah masuk dan akan mulai bekerja di bulan Agustus ini gitu lalu terakhir mereka akan mengerjakan karya proyek akhir atau melanjutkan ambil mereka kalau emang sifatnya mau lebih industri gitu ya tapi kalau mau melengkapi kesajaran mereka mereka mengambil proyek akhir gitu karya yang paling ultimate atau tinggi gitu lah ya nah kurikulum kami ini tuh didukung dengan tadi ya tadi mata kuliah-mata kuliah berarts dan juga mata kuliah-mata kuliah yang membangun konteksnya misalnya konteks tadi ekonomi budaya gitu ya filsafat segala macam estetika misalnya nah ini jadi rancangan utamanya tapi ini sebenarnya rancangan kurikulum 2016 kami gitu ya untuk menjawab tantangan zaman sekarang gitu yang mana terfragmentasi ya situasi-situ itu biasanya udah tau nih mereka tuh mau kemana dan pekerjaan desain itu tuh alangkah baiknya di dunia itu tuh sekarang banyak sekali dan pilihannya banyak sekali gitu mungkin lulusan-lulusan Prodideka VOPH tuh bisa memiliki potensi lapangan pekerjaan seratus atau mungkin seratus pekerjaan kali gitu ya yang bisa di yang bisa diarahkan gitu nah untuk dan setiap filsafat ini biasanya sekarang udah tau nih mau kemana gitu dan spesifik gitu makanya di kurikulum operasional 2020 kami itu udah dirancang seperti mikir lupa mereka bisa menggabungkan gitu ya misalnya konsentrasinya desain grafis tapi ngambil juga mata kuliah desain animasi sebagian sinematografi sebagian untuk menghasilkan satu kompetensi khusus ketika mereka lulus gitu ya jadi ketika mereka terjun ke industri pun udah terarah gitu misalnya oke yang ambilnya konsentrasi utamanya desain grafis tapi ngambil mata kuliahnya A, B, C, dan D gitu dan ketika mereka ambil itu dan mereka lulus mereka udah siap untuk kerja di satu industri tertentu gitu dan spesifik gitu ya ini ada berapa celontohnya gitu mungkin ada berapa set mata kuliah tadi ini pasti dengan arahan juga dari pemimpin akademiknya ya dosen yang di kampus gitu mengarahkan juga arahnya ketertarikannya kemana sih gitu dan kami rasa ini rancangan seperti ini yang bisa banget memenuhi tantangan zaman sekarang gitu dimana semuanya serba terfragmentasi ya semua udah ada nisnya sendiri gitu dan ini memberikan kebebasan luar biasa buat siswa-siswi kami untuk berekspresi atau mencari jati diri mereka gitu ya mungkin satu lagi yang bisa saya share terakhir sebelum masuk sesi tanya-jawab ini kali ya tadi kalau ada yang mau tahu itu tentang persyaratan pengajuan apply ke prodi kami apa aja sih diperlukan tadi saya sudah sempat jelaskan satu halaman lalu ada empat gambar berukuran A3 gitu ya jadi dan masing-masing itu tuh dua gambar itu karya yang berhubungan dengan program studi yang mereka tertarik gitu dan dua karya lagi itu gambar tentang manusia atau objek gitu ya atau atau interaksi antara manusia dengan objek balik lagi apa sih yang dikurir dari sini adalah tadi yang sudah saya jelaskan gitu tentang logika berpikirnya tentang ketelatenannya gitu jadi bukan bukan karyanya yang penting wow atau yang penting beda gitu ya tapi sebenarnya nilai-nilai yang sederhana yang saya yakin Bapak Ibu juga percaya itu nilai-nilai yang bisa membuat seseorang tuh sukses ya dinasti gitu terakhir itu juga yang ketiga juga ada color ini ya tes apa sertifikat tes buta warna gitu ya ini sebenarnya dalam bukan berarti kalau ada buta warna sebagian itu tuh malah gak boleh masuk gitu di KVBPH cuman kami pengen tau aja kalau ada yang punya kelebihan khusus ini gitu ya karena dulu kan gambaran wah kalau anak saya buta warna atau buta warna sebagian gak bisa masuk desain dong ya karena visual banget gitu sebenarnya enggak ya gitu justru dengan adanya kami dilihatnya ini kelebihan khusus gitu kelebihan tersendiri yang mana justru memberikan warna berbeda ketika berkarya gitu dan dan sangat terbukti banget ketika kami terima masalah-masalah yang yang sebenarnya ada kelebihan ini karyanya itu justru malah memberikan rasa yang berbeda gitu malah unik gitu ya malah malah banyak sekali lulusan terbaik kami itu sebenarnya buta warna sebagian nah ini yang menarik untuk diinformasikan lah ke Bapak Ibu kami juga pastinya ada program beasiswa ya disini ada program beasiswa ada dua jalur disini jalur prestasi sama jalur keterbatasan ekonomi gitu ya sebenarnya prosesnya sama aja gitu nanti mungkin untuk detailnya Bapak Ibu nanti bisa lihat di kolom chat untuk prosedur teknisinya gitu ya basically ya sederhananya tinggal akses lewat website kami sih sebenarnya udah ada one stop solusinya disitu gitu ya tapi mungkin yang membedakan dengan apply biasa gitu ya dibanding beasiswa kalau beasiswa itu tadi ada proses interviewnya gitu dan proses interview ini juga sama ya yang dilihat itu sebenarnya tadi ya motivasinya seperti apa terus aspirasinya apa apa yang ingin dicapai di masa depan gitu ya terus sebenarnya juga yang diukur juga adalah pembawaan dirinya gitu bagaimana bisa gak membawa dirinya bisa gak kalau ada pertanyaan gitu ya bisa menjawab dengan baik gitu dengan tenang gitu ya itu juga ukuran-ukuran yang sebenarnya lebih ke soft skill ya gitu ya lebih ke soft skill ya karena kalau kami percaya kalau hard skill sebenarnya bisa dipelajari gitu tapi kalau soft skill itu tuh mesti dibangun dan dan apa yang kami ingin bangun gitu ya di DKV UPH ini bukan sekedar mahasiswa yang skill yang baik gitu tapi juga karakternya yang baik gitu jadi karakter desain itu yang ingin dibangun di sini gitu bukan sekedar kemampuan aja mungkin itu aja yang ingin saya share terima kasih Bu Desi terima kasih Pak Alfian Syah wah ini kita kalau ngeliat di kolom chat ini sudah banyak banget pertanyaan tapi mungkin ditahan dulu karena ada pertanyaan lagi nih dari saya adakah peluang beasiswa atau jalur undangan bagi siswa-siswi inklusi di universitas Bapak dan Ibu lalu yang kita ketahui kan karena di Hello Motion High School ini juga merupakan salah satu sekolah inklusi juga nih Bapak Ibu yang siswa-siswinya itu sangat beragam jadi apakah di universitas Bapak dan Ibu ini ada jalur undangan bagi siswa-siswi inklusi seperti itu pertanyaannya dari saya silahkan mungkin dari Pak Triadi terlebih dahulu ya Pak baik terima kasih Bude Si banyak sekali sebetulnya ya kesempatan beasiswa itu gitu jadi salah satunya ya lewat jalur prestasi ya itu sangat memungkinkan baik banyak bidang prestasi gitu olahraga kemudian seni kemudian seni desain bahkan saya kebetulan kan ada di pus presnas ya sebagai juri ya tahun berapa itu saya ketemu Pak Terada ya tadi ya siswa siswi ya adik-adik siswi-siswi dari Hello Motion ini kan mengikuti apa namanya lomba fiksi ya waktu itu ya di bidang desain grafis sudah jadi pemenangnya saya jadi juri dan sempat ngobrol-ngobrol juga gitu nah apa prestasi-prestasi seperti ini tuh sangat apa bisa dipakai ya untuk untuk mendapatkan jalur khusus ya red carpet begitu untuk untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya yang saya tahu seperti itu jadi ada yang olimpiade matematika olimpiade apa astronomi dan lain sebagainya itu ya itu bisa dipakai untuk mengambil jalur jalur prestasi ini selain jalur prestasi yang tadi di SNMPTN itu kan sebetulnya disebutnya juga jalur prestasi ya prestasi akademik dan prestasi apa kemampuan portfolio-nya baik gitu ya itu disebutnya jalur-jalur prestasi juga gitu di SNMPTN dan kalau di ITB juga banyak sekali biasiswa-biasiswa yang ditawarkan nanti bisa apa apply di situ ya setelah masuk begitu biasanya nanti banyak tawaran-tawaran ada yang suara spesifik dari orang tua mahasiswa ya di ITB itu juga ada secara khusus IOM namanya ikatan orang tua mahasiswa itu mengumpulkan dana ya kemudian juga ada biasiswa apa namanya untuk teman-teman yang tidak mampu ya dari awal itu juga juga dimungkinkan untuk untuk apa ditanggung pembiayaannya bahkan di ITB itu boleh mengajukan nol SPP-nya begitu jadi asal bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa apa mahasiswa atau calon mahasiswa tersebut itu memiliki keterbatasan finansial dan lain sebagainya dengan persenat tentu jadi sangat banyak saya kira peluang biasiswa yang yang bisa diambil ya di ITB mungkin itu Bu Terima kasih Baik Pak Triadi Guntur Wah ternyata sangat banyak ya biasiswa maupun di negeri itu ya oke terima kasih Pak Triadi selanjutnya pada Sensei Midori tapi mungkin sebelumnya Sensei sebelum Sensei menjawab pertanyaan ngeri saya apakah ada materi yang ingin disampaikan terlebih dahulu Sensei silahkan untuk mungkin saya bisa menjelaskan sedikit tentang kurikulum di DHU sebelum saya menjawab pertanyaan Budesi tadi sudah saya sempat mention kalau di DHU itu yang termasuk bidang pembelajarannya di fakultas komunikasi digital kita lumayan banyak bidangnya jadi ada game programming film, desain grafis dan lain-lain dan untuk kurikulum kita sendiri kita menggunakan kurikulum terintegrasi jadi seluruh siswa itu mereka bebas memilih bidang pembelajaran yang mereka minati selain itu mereka juga bisa mengkombinasi jadi kalau misalnya mau masuk kuliah biasa kebanyakan universitas mereka ada jurusan berbeda-beda dan mungkin kalau murid-muridnya sudah kelas 3 SMA sudah mau lulus biasa mereka udah mulai bingung nih pilih jurusan apa kalau di DHU ini karena ini semua bidang tergabung di satu fakultas yang sama mereka tidak harus memilih jurusan oh saya mau masuk jurusan animasi saya mau masuk jurusan film itu tidak nanti setelah mereka masuk kuliah baru mereka akan pilih bidang pembelajaran yang mereka minati jadi di DHU itu 6 bulan pertama seluruh siswa yang masuk universitas itu nanti mereka akan diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh bidang ini kita kasih basicnya supaya tujuannya mereka lebih tahu juga sebenarnya mereka tertarik di bidang apa kebanyakan murid-murid mungkin tertarik di bidang animasi kenapa? karena mereka mungkin belum tahu desain grafis itu ngapain sih bikin apa sih perfilman itu seperti apa sih mereka belum ada bayangan karena itulah kita 6 bulan pertama itu kita berikan kesempatan untuk mereka eksplor setiap bidang itu kira-kira seperti apa supaya mereka ada gambaran juga nanti kalau selama kuliah 4 tahun belajar di bidang ini kira-kira karirnya seperti apa nanti setelah lulus nah kurikulum kita lumayan unik jadi bisa mengkombinasi juga misalkan tertarik di bidang animasi tapi saya juga tertarik di bidang desain grafis itu kita bebas kita bebaskan murid-murid untuk memilih kelas-kelas yang berhubungan di dua bidang ini jadi pertanyaan yang lumayan saya sering dapat itu adalah maksimal bisa belajar berapa bidang pembelajaran jadi kita tidak ada minimal kita tidak ada maksimal teknik secara teknis itu mau belajar semua bidang itu bisa uang sekolahnya juga sama kuliahnya juga tetap 4 tahun untuk nanti setelah lulus juga gelarnya akan tetap S1 di bidang digital content tetapi nanti setiap 6 bulan sekali itu setiap murid itu nanti akan meregistrasi kelas-kelas yang mau mereka ambil tentu saja mereka akan memilih kelas sesuai dengan minatnya masing-masing misalkan mereka nanti pada saat meregistrasi kelas mereka pilih semua bidang ini biasanya nanti di DHU itu digital kita ada divisi yang namanya student support division divisi inilah yang mereview pilihan kelas-kelas yang sudah dipilih setiap murid jadi kalau memang nanti mereka pilihnya terlalu bencar-bencar semuanya dipilih biasa dari divisi student support division itu mereka akan minta konsultasi konsultasi dengan si murid langsung kita akan menanyakan tujuan kamu apa cita-citanya apa pengen seperti apa kebanyakan mereka tuh pilih bencar-bencar karena mereka memang simply gak tahu apa sih skill yang saya butuhin makanya mereka ambil aja semuanya gitu jadi biasa setelah konsultasi itu kita akan membantu mereka untuk memfilter kelas-kelas yang nanti nanti memang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan mereka masing-masing misalkan saya tertarik nih pengen bikinnya cita-citanya pengen bikin film animasi nanti mungkin akan diarahkan oh kamu kayaknya tidak perlu deh ambil kelas program kayaknya gak perlu deh kelas ini gitu jadi ya secara teknis bisa ambil semuanya tapi nanti akan lebih diarahkan lagi setelah registrasi kelas nah mungkin kalau Bapak Ibu tidak ada gambaran media arts untuk digital media seperti apa ini salah satu contohnya jadi ini projection mapping di Tokyo itu jadi ada setiap tahun namanya International Projection Mapping Award biasa yang ikut adalah anak-anak kuliah dari seluruh negara bukan cuma dari Jepang aja kebetulan murid THU ini sudah menang 3 tahun berturut-turut di projection mapping ini jadi ini kalau dilihat mungkin teknologi lumayan baru ya zaman dulu belum ada seperti ini nah dengan membuat projection mapping ini saja sebenarnya banyak sekali skill yang dibutuhkan termasuk programming juga dan termasuk salah satunya adalah matematika mungkin orang-orang bayangannya kalau belajar animasi ya saya belajarnya gambar atau belajarnya animasi belajarnya rendering tapi sebenarnya ada mata kuliah umum mata kuliah lainnya yang tidak kalah pentingnya karena itulah di DHU kita ada 3 komponen pendidikan jadi di kurikulum integrasi kita itu ada 3 komponen pendidikan utama yang pertama specialized education jadi specialized education adalah bidang-bidang pembelajaran ini yang akan menjadi mainnya bidang utama yang akan mereka pelajari kemudian akan dapat juga liberal arts education tadi ada penjelasannya juga sudah dari Al-Fiansha kalau liberal arts education itu sifatnya melengkapi jadi yang termasuk liberal arts education itu kita ada ada matematika ada filosofi ada sejarah ada budaya macem-macem dan itu juga nanti setiap murid akan pilih sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka masing-masing jadi 4 tahun kuliah misalkan belajarnya perfilman bukan cuma belajar gimana sih pakai kamera gimana sih bikin film tapi tentu aja mereka juga akan dapat sejarah pelajaran-pelajaran lainnya jadi walaupun mereka tahu sudah punya kemampuan skillnya bisa pakai software Maya bisa pakai Photoshop tapi kalau tidak dilengkapi dengan pengetahuan lainnya seperti sejarah atau budaya mereka tidak akan bisa membuat film dengan cerita yang bagus game saja juga kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin pernah main game banyak juga game yang berdasarkan dari cerita-cerita sejarah karena itulah kita berikan juga liberal arts education selama kuliah 4 tahun nah komponen pendidikan ketiga yang kami tawarkan di Digital Hollywood adalah global education jadi global education kita juga menyediakan exchange program exchange pertukaran pelajar ke institusi partner institusinya institusi institusi DHU jadi itu ada di berbagai negara ada di Amerika di Inggris di Kanada jadi itu tidak wajib programnya tapi kalau si murid itu mau cari pengalaman coba 1 tahun mau belajar di Amerika itu mereka bisa punya kesempatan itu selain itu kita juga memberikan kelas bahasa Jepang walaupun seluruh kelas di DHU itu sudah pakai bahasa Jepang tapi kita tetap memberikan kelas bahasa Jepang tapi yang kita berikan adalah kelas bahasa Jepang advance jadi kita mengajarkan bagaimana sih kamu mempresentasikan karya kamu dengan baik dalam bahasa Jepang bagaimana sih menulis laporan dalam bahasa Jepang kita juga mengajarkan bahasa-bahasa teknikal nah untuk sekedar informasi untuk Bapak Ibu yang mungkin anak-anaknya tertarik kuliah di Jepang dan tertarik di bidang digital media seperti ini desain grafis keanimasi itu di Jepang sayang sekali belum ada universitas yang menawarkan programnya dengan bahasa Inggris untuk program sarjana kecuali kalau anak-anaknya mungkin tertariknya belajar di bidang bisnis ekonomi hubungan jepang jepang lumayan banyak universitas yang menyediakan program bahasa Inggris karena itulah step awal kalau misalnya memang mau kuliah ke Jepang terutama kuliah di bidang ini adalah yang pertama belajar bahasanya kebanyakan murid-murid internasional di DHU kita lumayan banyak jadi sekitar 35% murid kita itu mahasiswa asing dari berbagai negara mereka itu biasanya masuk sekolah bahasa Jepang dulu sebelum masuk ke DHU sekolah bahasa Jepang itu juga lumayan fleksibel ada yang programnya 6 bulan 1 tahun 1 tahun setengah ada juga murid dari Indonesia yang lulus SMA langsung masuk ke DHU juga ada itu karena mereka mungkin dari kecil sudah tertarik dengan pop culture Jepang jadi suka nonton film animasi Jepang suka nonton film drama Jepang jadi mereka cepat sekali menyerap bahasanya tanpa mereka harus masuk sekolah bahasa Jepang mereka sudah bisa langsung masuk kuliah jadi untuk memutuskan apakah yang bisa butuh masuk sekolah bahasa atau enggak sebelum masuk DHU itu tergantung kemampuan bahasa Jepang mereka sudah segimana pada saat mau lulus SMA seperti itu nah kemudian untuk syarat pendaftarannya lumayan simpel hanya ada dua syarat pertama adalah telah menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun dari SD, SMP, SMA ini syarat pendaftaran ini sama di seluruh universitas Jepang baik itu swasta maupun negeri mereka pasti akan meminta syarat ini karena ini syarat dari Kementerian Pendidikan di Jepang kemudian untuk syarat keduanya adalah kemampuan bahasa Jepang mungkin banyak yang tidak familiar dengan JLPT jadi JLPT itu kemampuan tes kemampuan bahasa Jepang bisa diambil di Indonesia dan negara-negara lainnya tesnya setahun dua kali mungkin kalau bahasa Inggris ada yang namanya TOEFL ada yang TOEIC nah ini versi bahasa Jepangnya jadi ada levelnya juga masing-masing nah kalau anak-anak bapak dan ibu mungkin tertarik kuliah ke Jepang ini mungkin bisa ambil tes ini juga di Indonesia di DHU sendiri tes ini tidak wajib tapi kembali lagi ke syarat masing-masing universitas kalau masuk universitas negeri Jepang mereka pasti 100% minta tes ini hasil tes ini untuk universitas swasta ada yang minta ada yang tidak DHU tidak meminta tidak mewajibkan punya tes ini karena kita nanti juga mengadakan ujian masuknya mandiri yang adalah interview dan kita juga akan nanti minta tulis esai dan segala macam itu semua dalam bahasa Jepang jadi lewat proses pendaftaran kita melihat apakah bahasa Jepang sudah cukup atau belum kemudian di DHU sendiri kita juga ada beberapa program beasiswa jadi program beasiswanya itu ada yang bisa didaftar sebelum mereka masuk kuliah dan ada juga yang bisa didaftar setelah mereka masuk kuliah jadi sekedar informasi untuk sekolah ke Jepang kuliah ke Jepang itu program beasiswa biasa beasiswa itu bisa mereka daftar setelah mereka jadi murid setelah mereka masuk universitas satu-satunya beasiswa yang bisa didaftar sebelum mereka masuk kuliah atau selama mereka masih di Indonesia itu adalah program beasiswa pemerintah mungkin kalau pernah dengar namanya MAX M-E-X-T nah ini sangat-sangat kompetitif dari berapa puluh ribu murid di Indonesia yang daftar yang diambil mungkin hanya berapa puluh jadi memang sangat kompetitif tapi nanti setelah mereka kekejipan setelah mereka merupakan sebenarnya banyak sekali beasiswa yang bisa didaftar baik beasiswa yang ditawarkan langsung dari universitasnya maupun juga beasiswa yang ditawarkan dari instansi pemerintah maupun swasta di Jepang nah ini sekarang yang saya jelaskan adalah beasiswa yang ditawarkan langsung oleh DHU ini beasiswa kita berupa potongan biaya kuliah jadi ada yang namanya honors scholarship itu berupa potongan biaya kuliah dari 25% sampai 100% tadi sebelumnya saya juga sudah mention salah satu syaratnya adalah portfolio jadi portfolio penting sekali terutama kalau yang memang ngincer dapat beasiswa dan yang kedua kita ada ASEAN scholarship jadi yang bisa mendaftar ASEAN scholarship ini adalah warga negara ASEAN termasuk Indonesia jadi ini bisa dapat potongan biaya kuliah sebesar 50% nah bedanya dengan honors scholarship untuk ASEAN scholarship ini portfolio itu tidak wajib jadi walaupun tidak punya portfolio tetap bisa data tapi maksimal hanya bisa dapat potongan sebesar 50% kalau punya portfolio kalian punya kesempatan untuk dapat potongan sampai 100% kemudian ini adalah beasiswa yang bisa didaftar setelah masuk kuliah setelah menjadi murid DHU ini juga beasiswa yang ditawarkan oleh DHU jadi ada beasiswa yang berupa tunjangan biaya hidup sekitar 7 juta perjalan selama satu tahun nanti setelah satu tahun mereka mencoba daftar lagi juga bisa jadi untuk pendaftaran yang perlu dipersiapkan yang paling penting ada dua yaitu bahasa Jepang dan portfolio jadi untuk skill misalkan menggambar atau harus bisa pakai software ini itu kita tidak sama sekali tidak ada persyaratan secara teknis secara teknis untuk skill-skill tertentu karena masuk kuliah bidang pembelajarannya apapun itu kita akan ajarkan dari dasar jadi kuliah 4 tahun itu adalah proses lengkap yang tujuannya adalah nanti misalkan si anak belajar perfilman ya nanti pada saat dia lulus kuliah sudah bisa memproduksi film sendiri kalau misalnya belajar animasi sudah bisa membuat animasi sendiri jadi memang kuliah 4 tahun itu lama karena memang kita ajarkan semua dari awal termasuk juga nanti ada kelas belajar tentang copyright bagaimana kalian menjual animasi atau enggak bagaimana kalian menjual game yang kalian buat gitu sudah saya tunjukkan juga contoh-contoh portfolio kemudian untuk bimbingan karir di DHU mungkin banyak bapak dan ibu yang khawatir kalau anaknya belajar animasi atau belajar gambar nanti kerjaannya seperti apa ini mungkin sedikit saya kasih gambaran kalau di Jepang sendiri di Indonesia juga sekarang sudah sangat-sangat maju kebetulan saya kembali ke Indonesia sebelum pandemi lumayan sering bisa setahun sekali setahun dua kali jadi saya bisa merasakan benar-benar Indonesia dulu ya masih belum ada apa-apa terus sekarang semuanya udah lumayan digital pesen makanan pakai gojek semuanya pesen taksi semua pakai apps jadi di Indonesia sendiri juga industrinya sudah maju di bidang digital jadi industri digital animasi perfilman itu sangat-sangat besar salah satu ekspor dari negara Jepang yang terbesar adalah animasi waktu saya zaman saya kecil pun sempat tinggal di Indonesia itu juga animasi yang saya tonton semua animasi 100% animasi Jepang baru akhir-akhir ini aja kita melihat ada animasi dari Indonesia dari dari Malaysia jadi memang industriya sendiri sudah sangat berkembang jadi kesempatan untuk karirnya sebenarnya sangat luas walaupun nanti kerjanya di Jepang kah atau di Indonesia itu menurut saya tidak ada perbedaan kesempatannya akan sama untuk lulusan DHU sendiri 70% itu mereka kerjanya di bidang industri kreatif jadi yang termasuk industri kreatif itu ada video production ada juga yang kerjanya sebagai CG designer graphic designer lumayan bermacam-macam kesempatan karirnya kemudian untuk syarat kelulusan DHU itu adalah mereka harus membuat tugas akhir tugas akhirnya biasa mungkin kalau di jurusan-jurusan lain banyak yang meminta untuk mengumpulkan makalah kalau di DHU kita meminta untuk mengumpulkan sebuah produk jadi tergantung kalian belajarnya misalkan animasi mungkin bikin film animasi sampai jadi atau bikin apps bikin website bikin game dan gamenya pun juga sudah bisa dimainkan sama orang lain pada saat mereka membuat proyek tugas akhir ini jadi kalau di DHU sendiri biasa kita setiap tahun ada yang namanya ekshibition kita juga mengadakan ekshibition untuk murid-murid yang mau lulus sebelum pandemi kita buka acaranya terbuka untuk umum siapa saja boleh datang setiap tahun sekitar 2.000 orang lebih datang ke acara ekshibition ini untuk melihat hasil karya murid-murid DHU disitu kita sediakan juga stage untuk mereka pitch hasil karya yang mereka buat jadi kalau misalkan kita juga undang perusahaan-perusahaan kebanyakan memang perusahaannya perusahaan Jepang kalau mereka tertarik dengan game yang kamu buat tertarik dengan bikin rapsat yang si murid ini buat mereka akan coba langsung kontak murid dan lumayan banyak juga murid-murid yang dapat pekerjaan itu dari ekshibition ini kira-kira seperti yang bisa saya sampaikan mungkin tentang DHU Bu Desi baik terima kasih Sensei Midori oke kalau dari Pak Alfian Syah sendiri bagaimana nih Pak terkait pertanyaan saya yang tadi saya ajukan apakah ada peluang beasiswa atau jalur undangan bagi siswa-siswi inklusi iya terima kasih Bu Desi untuk jalur besok khusus mahasiswa inklusi mungkin tidak ada jadi kami pastinya terbuka sekali untuk mahasiswa berkebutuhan khusus gitu ya sangat maksudnya kami tidak pernah menutup atau tidak menerima tadi ya misalnya tadi seperti buta warna atau buta warna sebagian atau misalnya tuna rungu segala macam kami itu selalu terbuka gitu menerima dan kami melihat mahasiswa lainnya itu seperti mahasiswa lainnya aja gitu ya karena kembali lagi salah satu misi kami gitu adalah mempersiapkan lulusan-lulusan yang bisa kompetitif gitu ya bisa sukses di industri dan kami rasa cara paling tepat adalah memberikan platform yang sama gitu walaupun pada kenyataannya biasanya waktu di kelas dosen-dosen kami itu baik sekali gitu kadang-kadang bahkan menyusun satu materi khusus gitu untuk masiswa-masiswa ini gitu namun secara sistem sebenarnya kami tidak membedakan jadi ketika tanyakan program siswa khusus mahasiswa inklusif sebenarnya kami melihatnya sama saja dengan program yang memang sudah kami tawarkan seperti jalur biasanya gitu ya jadi jalur prestasi atau jalur kebutuhan ekonomi gitu harapannya dengan dengan begitu biasanya mahasiswanya juga atau kami rasa siswa-siswi yang berkebutuhan khusus ini termotivasi ya gitu ya membutuhkan bahwa mereka tuh sebenarnya gak ada bedanya dengan siswa-siswi lainnya gitu mungkin itu sih yang bisa saya share mengenai masiswa inklusif di DKV UPH Budesi oke terima kasih Pak Alvi Ansyah baik ternyata kalau kita lihat dari chat dari tadi sudah banyak banget yang mau ditanya baik sekarang kita buka untuk sesi Q&A kita buka untuk tiga sesi pertanyaan silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya raise hand terlebih dahulu ya silahkan oke disini sudah terlihat ada Pak Denny Sabri kemudian ada Ibu Kartika oke baik mungkin dari Pak Denny terlebih dahulu ya karena yang pertama kali raise hand adalah Pak Denny silahkan Pak Denny oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah saya tulis di chat tapi biar lebih apa ya biar lebih langsung jawabannya jadi kebetulan saya sudah sekolah di Hello Motion ISMI namanya kelas 3-8 setelah saya sekarang kemarin di awal tahun ini ternyata kita periksa mata ISMI itu parsial buta warna sementara di kita-kitanya mau masuk ITB nah itu tadi pertanyaannya mungkin kalau ke ITB jadi suatu kendala nggak ya kalau parsial buta warna kurang lebih gitu aja terima kasih baik terima kasih untuk Pak Denny Sabri mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya kepada Pak Triadi silahkan Baik terima kasih Bu Desi salam kenal Pak Denny ya tadi sebetulnya sudah saya jawab di chat tapi mungkin bisa lebih jelas lagi bahwa selama tidak buta warna total ya masih diperbolehkan untuk apa buta warna parsial ya untuk warna-warna tertentu nah nanti mungkin setelah masuk bisa disesuaikan untuk apa pemilihan prodinya ya karena di desain di ITB sendiri ini banyak pilihannya kalau dari pengalaman saya yang parsial ini bisa memilih misalnya ke jurusan-jurusan desain yang tidak secara spesifik mengkomunikasikan sesuatu lewat warna ya misalnya pengalaman saya ini teman saya dulu seangkatan itu ada ada yang buta warna parsial juga karyanya bagus ya kemudian dia memilih ke apa desain produk ya industrial design gitu nah mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan jadi masih masih diperbolehkan untuk yang buta warna parsial mungkin tambahan sedikit tadi saya lupa ya untuk siswa inklusi ya Budesi ya betul sama sebetulnya seperti Pak Afian ya di UPH tadi tidak ada ya secara khusus kita tidak ingin membedakan antara ya inklusi dan tidak artinya sama saja begitu ya terbuka ya biasiswa siapa saja begitu dan kami malah punya ya mahasiswa berkebutuhan khusus ini ada di DKV ya tunarungu ya kebetulan tunarungu ada dan bisa bisa mengikuti perkulian dan lancar ya dan prestasinya juga cukup baik artinya selama tidak mengganggu perkulian ya itu bisa bisa kita fasilitasi begitu ya dan terbukti baik-baik saja begitu artinya kalau ada ya silahkan mengikuti ujian dan lain sebagainya seperti itu mungkin itu Bu Desi terima kasih baik terima kasih Pak Triadi oke sudah terjawab ya berarti oke untuk selanjutnya mungkin penanya yang kedua itu ada Ibu Kartika tapi sebelumnya Bu Kartika mohon maaf untuk dinyalakan dulu kameranya iya silahkan Ibu Kartika baik makasih Bu Desi Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Saya senang Bapak dari ketiga narasumber tadi baik DTB UPH maupun DHU apakah ada integrasi dengan industri atau institusi untuk karir para mahasiswanya sehingga nanti lulus mereka jelas akan berkarir di mana walaupun mungkin ada sebagian yang entrepreneur tapi mereka siap untuk mandiri sebagai entrepreneur tadi di DHU sekilas saya sudah mendengarkan ada 92% yaitu sudah ada permintaan job dari industri tapi kira-kira bagaimana hubungan integrasi ini dengan anak juga siap di dunia kerja kemudian satu lagi untuk DHU apa tidak ada kelas internasional ya Ibu sehingga bisa English language komunikasinya itu saja Bu Desi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik terima kasih Bukartika pertanyaan yang pertama tadi dari Bukartika bahwa apakah dari pihak setiap universitas ini sudah bekerja sama gitu ya dengan persiapan untuk siswa-siswinya itu untuk bekerja gitu baik silahkan mungkin terlebih dahulu kepada Pak Alfian Syah mungkin ya Pak silahkan maaf Bu Desi boleh diulang sekali lagi pertanyaannya tadi agak terputus oke jadi pertanyaannya dari Bukartika untuk pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah integrasi antara universitas dengan lapangan pekerjaan nantinya ketika Ananda sudah siap untuk bekerja gitu ada kerjasama dengan berbagai perusahaan ya mungkin salah ada beberapa sebenarnya tapi mungkin yang saya bisa ceritakan sekarang yang relevan gitu ini ya informasi bahwa Prodi Dekav OPH itu sudah dalam kurikulumnya sudah memasukkan program kampus merdeka dalam artian apa dan ini justru berarti kerjasamanya gak hanya dari universitas dengan satu industri gitu ya tapi juga dengan pemerintah gitu ya tiga arah seperti itu dimana dalam satu semester di kami itu semester enam ya gitu ya mahasiswa kami itu punya kesempatan untuk terjun langsung gitu di industri selama satu semester yang mana itu difasilitasi oleh pemerintah dan mesti ada MOU-nya ya jadi ada ada perjasama tertulisnya mengikat dan kontrol terhadap misalnya Mas Wikimai yang kerja di kantor tersebut itu dikontrol bersama jadi ada ada parameternya ada yang diukur setiap setiap minggunya seperti apa dan hubungan ini itu sebenarnya sudah berjalan lama gitu cuman baru kali ini akhirnya ya dengan dorongan dari pemerintah gitu ya kami meresmikannya gitu dalam bentuk MOU program Merdeka Belajar gitu dan banyak sekali kantor-kantor desain gitu ya di di Indonesia mau di Jakarta atau di Bandung gitu bahkan kemarin itu yang keterima itu yang di Bandung kantor desainnya yang tertarik sekali gitu ya dengan siswa-siswi kami gitu lah dan program kamus Merdeka Belajar ini kan sangat kompetitif ya setahu saya tuh track dari 2000 aplikan kemarin yang batch pertama wave pertama itu tuh yang keterima hanya 106 ya gitu dan ya kebetulan gitu ya dua dari siswa-siswi kami itu keterima gitu harapannya ya seterusnya bisa berjalan secara berkelanjutan ya gitu ya jadi setiap semester ada 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 siswa-siswi kami yang aktif gitu dalam program Merdeka Belajar dan bisa kerja langsung di industri gitu tapi gak cuman itu aja sebenarnya program kami tuh cukup banyak dengan industri ya selain sebagai dosen tamu gitu dan kami pun sebenarnya sangat dekat ya karena mungkin ya mungkin gak khusus DKV UPH tapi kami itu salah satu kampus yang juga tergabung dalam asosiasi program studi DKV Indonesia dan itu erat sekali dengan dengan organisasi industri desain grafis gitu ya namanya agi gitu itu hubungannya baik dan kami tuh sedang menjajaki banyak program-program bersama gitu jadi itu bisa sebagai tadi ya dosen tamu juga bisa selalu gitu dan dosen kami itu selalu komposisinya kami usahakan setiap kelas selalu ada dosen tetap dan dosen praktisi gitu jadi dosen tetap itu seperti dosen yang emang kerja full time ya disitu ya jadi ada ada tujuan pengembangan kehilmuan ya segala macam tapi selalu didampingi oleh dosen praktisi dalam artian dosen yang hadir dari industri gitu ya jadi pengalaman industri juga dibawa gitu jadi keseimbangan ini yang yang membuat DKV-UPH sebenarnya menarik gitu ya untuk diikuti dipelajari karena ya ada keseimbangan atau mungkin tadi kalau saya pakai kata-kata dari visi-misi kami holistik ya jadi dapetnya itu lengkap gitu gak cuman satu sisi aja gitu mungkin itu yang bisa saya jelaskan terima kasih Pak Alfie dan selanjutnya mungkin jawaban dari Pak Triadi ya terkait pertanyaan dari Ibu Kartikat apakah dari Universitas Institut Teknologi Bandung ini sudah terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan yang tentunya nantinya akan memberikan kemudahan untuk siswa-sisinya mahasiswa baik terima kasih Pak Desi saya kira dari dulu ya kita sudah menjalin banyak kerjasama dengan industri itu sendiri bahkan untuk yang kelas di apa namanya di Jatinangor jalur minat maksud saya yang NVD itu kita secara khusus memang di design berkolaborasi dengan industri jadi industri itu kita hadirkan di ruang-ruang kelas itu seperti itu nah kalau untuk di Ganesha itu ruang-ruang kerjasama dengan industri itu misalnya kita fasilitasi melalui internship program magang ke industri itu juga kita banyak link industri di situ dan anak-anak atau mahasiswa yang magang ini biasanya setelah melakukan internship tersebut sesuai dengan jalur minat masing-masing misalnya dari desain grafis itu bisa ke graphic house begitu ya kemudian yang multimedia bisa ke macam-macam bisa ke google dan lain sebagainya itu biasanya setelah melakukan internship itu ada tawaran ya nanti kalau lulus balik lagi ya ke sini ya seperti itu jadi tidak usah khawatir ya saya kira di tempat Pak Fian dan Bumi Dori juga sama seperti itu jadi hubungan itu sangat terbuka ya dengan industri karena kami di di sekolah ini selalu update juga ke industri ya seperti apa sih perkembangan di luar sana begitu dan kita juga melakukan kerjasama tidak hanya dengan industri tapi dengan asosiasi ya di TB sendiri masuk dalam asosiasi Komulus ya jadi sekolah-sekolah desain seni dan desain dunia itu ada asosiasinya namanya Komulus kita anggota di situ kemudian kita juga anggota asosiasi profesi seperti tadi sampaikan Pak Fian kalau di desain grafis itu ada Eco Grada dan lain sebagainya jadi link itu sangat luas jaringan itu cukup baik dikembangkan jadi jangan khawatir saya kira dan saya kira sekolah-sekolah sekarang itu sudah cukup maju soal hubungan dengan industri baik mungkin di tempat Bumi Dori maupun tempat Palfian itu juga hampir sama sebetulnya mengembangkan kerjasama dengan industri karena memang kalau saya sampaikan kalau Bapak Ibu ingin memilih sekolah itu salah satunya adalah bisa dilihat dari bentuk kerjasamanya dengan industri kalau di luar seperti itu jadi sekolah desain itu ada dua tipe kalau saya amati jadi ada yang portfolio school dan research school kalau ITB ini ada di dua kaki tersebut jadi ada di portfolio sekaligus research school karena kami sampai S3 ada di ITB ini nah kalau untuk portfolio school itu memang Bapak Ibu harus amati kalau melihat sekolah yang portfolio dengan melihat bentuk kerjasamanya terutama di internship itu linknya kemana saja begitu ya misalnya kalau di di apa di Amerika misalnya ya ada Cal Art dan lain sebagainya itu linknya ke Disney misalnya seperti itu jadi oh berarti bisa dideteksi ya bahwa sekolah tersebut itu apa kojonya ya kojo itu apa ya andalanya itu itu pasti dianimasi dan lain sebagainya maaf ya rada nyunda-nyunda disini seperti itu misalnya kalau di Cranbrook University itu karena ada satu tokoh yang terkenal disana misalnya apa Catherine McCoy Profesor Catherine McCoy itu ahli di bidang buku berarti biasanya link internshipnya ke industri yang bagusnya di wilayah itu gitu seperti itu jadi ada portfolio school dan research school jadi kalau di ITB sendiri sebetulnya mendua ya jadi research dan portfolio juga karena di S1 banyak juga yang mengambil apa proyek akhirnya adalah kekaryaan gitu seperti itu mungkin itu Bu Desi terima kasih terima kasih Pak Triadi oke kemudian selanjutnya dari Sensei Midori bagaimana ini Sensei kalau misalkan di DHU sendiri apakah sama dengan yang ada di dalam negeri terintegrasi juga dengan beberapa perusahaan perusahaan yang ada di luar negeri kemudian tadi juga ada pertanyaan juga dari Bukartika untuk yang kedua yaitu apakah ada kelas internasionalnya untuk di DHU itu sendiri terima kasih Bukartika pertanyaannya mungkin saya bisa jawab dulu pertanyaan yang kedua untuk kelas internasional di DHU itu tidak ada jadi tidak ada kelas ataupun program yang pakai bahasa Inggris semuanya pakai bahasa Jepang memang di Jepang industri digital media yang termasuk di dalamnya animasi desain itu masih sangat apa ya niche sekali jadi tadi sempat saya sampaikan juga di Jepang sendiri pun setelah saya belum ada universitas yang menawarkan program S1 dengan program bahasa Inggris itu belum ada jadi memang bahasa Jepangnya masih sangat dibutuhkan kemudian kalau untuk pertanyaan dengan hubungan kerjasama dengan industri itu di DHU sendiri kita ada fasilitas yang namanya Career Center jadi Career Center ini menyediakan informasi menyediakan konsultasi untuk murid-murid yang tertarik untuk kerja part-time atau internship pada saat mereka masih belajar di DHU dan juga kerja full-time pada saat nanti mereka lulus dari DHU mungkin bisa saya jelaskan sedikit tentang internship dan part-time-nya jadi kalau di universitas di Jepang itu lumayan banyak lumayan biasa untuk murid-muridnya itu mereka bekerja sambil belajar jadi bekerja part-time baik itu mahasiswa dari Jepang maupun mahasiswa dari negara asing mahasiswa Indonesia yang saya kenal juga mereka kebanyakan kerja part-time jadi untuk kerja part-time yang kami perkenalkan itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan bidang yang mereka pelajari jadi kebanyakan pekerjanya itu mungkin jadi asisten graphic designer atau jadi mungkin asisten di perusahaan yang bikin website jadi memang berhubungan kemudian untuk internship-nya itu internship tidak wajib tapi sangat-sangat kita sarankan dan kita selalu mendorong murid-murid kita untuk ikut internship jadi ada program ikut internship kalau lebih dari ikut internship di sebuah perusahaan atau magang lebih dari 60 jam itu nanti mereka akan mendapatkan SKS yang menjadi salah satu salah satu syarat untuk nanti mereka lulus nah untuk pekerjaan untuk kolaborasi sendiri dengan industri-industri itu banyak sekali di DHU setiap tahun itu pasti ada dan setiap tahun itu juga pasti beda-beda salah satu contoh kolaborasi kita mungkin sekitar 2-3 tahun lalu kita kolaborasi dengan Panasonic jadi Panasonic waktu itu mencari murid yang memang tertarik untuk bikin film bukan film untuk bikin dokumentasi dokumentasi fashion show di Paris di Perancis jadi ada ya fashion show namanya Paris Collection itu mereka mencari murid yang mau diajak bikin dokumentasi bareng maka kita kirimkan murid kita sampai ke Paris bahkan sampai ke Perancis untuk bikin dokumentasi selama 1-2 bulan jadi kolaborasi-kolaborasi seperti itu banyak industri-nya juga macam-macam tiap tahun juga beda jadi saya tidak bisa kasih tau yang pasti ada itu apa itu tidak ada tergantung request-nya apa permintaannya apa jadi untuk kesempatan kerja itu cara murid-murid kita dapat pekerjaan itu banyak sekali jalannya salah satunya itu tadi dari mereka ikut kolaborasi mungkin mereka akan dapat kontaknya diminta untuk nanti setelah lulus kerja di tempat kita itu juga ada kemudian ada juga yang dapat pekerjaan itu dari dosen karena dosen-dosen di DHL itu 90% mereka praktisioner jadi memang pekerjaan utamanya bukan dosen tapi mereka entah itu mereka animator atau produser film jadi memang orang-orang yang bekerja langsung di industri tersebut banyak juga menurut-menurut kita yang dapat pekerjaan karena kenalan dari guru-gurunya juga ada nah untuk spesifik di Jepang itu job hunting atau untuk cari kerja itu mungkin agak berbeda dibandingkan negara-negara lain mungkin kalau di Indonesia mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah setelah saya kalau di Indonesia dan kebanyakan di negara lain asalkan perusahaan itu buka lowongan kita bisa daftar kapan aja sedangkan di Jepang itu sangat spesifik semua perusahaan di Jepang itu buka pendaftaran lowongan itu di periode-periode tertentu dan semuanya itu sama nah jadi di Jepang itu biasa murid-murid sebelum lulus itu satu tahun sebelum mereka lulus itu mereka udah interview udah cari kerja kita juga udah setelah tahun kita pasti undang berbagai perusahaan untuk bikin seminar memperkenalkan perusahaan-perusahaan mereka ke murid-murid kita supaya mereka tahu juga pilihannya ada apa aja pada saat jadi tadi ada di slide saya 90% ke atas itu mereka sudah mendapatkan job offer nah itu tuh biasa kebanyakan mereka sudah dapat job offer itu bahkan sebelum mereka lulus jadi begitu mereka lulus mereka sudah tahu nanti kantornya di mana kerjanya sebagai apa di posisinya apa bidangnya apa itu sudah sudah jelas jadi kalau di Jepang memang karena periode pendaftarannya seragam lebih mungkin lebih mudah untuk pengarahannya jadi biasa memang dari satu tahun bahkan satu tahun lebih sebelumnya itu kita sudah ajarkan kita sudah berikan panduan bagaimana untuk interview bagaimana mereka kasih live portfolio seperti apa gitu jadi untuk pekerjaan sih di Jepang sendiri sebagai mahasiswa asing terutama mahasiswa dari Indonesia itu sebenarnya kesempatannya besar sekali karena kalau kita bandingkan ada mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Jepang memiliki skill yang sama tapi mahasiswa Indonesia ini mereka bisa bahasa Indonesia ada nilai plusnya mungkin ada juga yang bisa bahasa Inggris itu sangat-sangat dicari karena Jepang mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar kalau Jepang itu populasinya menurun jadi sekarang perusahaan-perusahaan ini mereka sangat-sangat gencar untuk ekspor ekspor keluar ekspan keluar negeri salah satunya ekspor ke Indonesia ekspan ke Indonesia itu sangat-sangat ngarep ya bahasa Indonesia ya belum gencar banyak perusahaan Jepang yang pengen masuk market Indonesia karena Indonesia populasinya besar sekali nah kita sebagai mahasiswa dari Indonesia dengan kemampuan sekian sama dengan orang Jepang tapi kita punya nilai plus kita juga mengerti market Indonesia kita bisa bahasa Indonesia bisa bahasa Inggris itu kalau saya bilang sih jangan khawatir pasti dapat kerja dari murid-murid Indonesia yang saya tahu pun mereka juga gak ada masalah sampai saat ini gak ada masalah mereka semua sebelum lulus mereka cari kerja ada juga yang pulang ke Indonesia tapi sebagian besar dari yang saya tahu murid-murid Indonesia mereka kerja di Jepang kalau saya tanya alesannya adalah ya pengen cari pengalaman dulu walaupun mungkin nantinya mereka akan kembali ke Indonesia kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan dari Digital Hollywood terima kasih Sensei Midori baik bersama untuk selanjutnya tadi ada penanya yang terakhir yaitu ada Ibu Erwin Hikmatullah Halo Ibu Erwin Oke Ibu Erwin masih di mute Baik Silahkan Ibu Erwin Mohon maaf Ibu suaranya terlalu jauh jadi tidak terdengar jadi anak saya jadi anak saya itu kan kondisinya kan ADHD jadi saya mau tahu ini pengalaman kampus-kampus ini universitas ini gimana apakah pernah menerima anak yang dengan kondisi ADHD kalau misalkan pernah bagaimana gitu anak-anak itu selama belajar di universitas yang bersangkutan kriteria untuk masuknya apa dan kesulitannya untuk siswa itu apa dan bagaimana apakah sudah ada yang pernah lulus dan bagaimana kondisinya setelah dia lulus dari universitas tersebut gitu loh maksud saya Oke baik terima kasih Ibu Erwin atas pertanyaannya baik mungkin ini nanti langsung akan dijawab oleh tiga narasumber kita mungkin yang pertama itu kepada Bapak Triyadi ya Pak Triyadi terkait pertanyaan dari Ibu Erwin dengan bagaimana apabila ada mahasiswa yang memiliki ADHD terutama itu narumu tadi ya Pak Triyadi ya ya kalau pengalaman di kami itu memang ada mahasiswa berkebutuhan khusus tadi ya itu narumu itu selama tidak menghambat dalam proses belajar mengajarnya tetap kami terima seperti itu artinya kalau untuk komunikasi visual kita bisa memfasilitasi di DKV sendiri untuk anak-anak yang seperti itu kami juga ada apa namanya dosen pendamping juga ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini jadi ada ada tim psikolog juga di TB yang bisa diminta untuk apa namanya memberi pertimbangan dan lain sebagainya untuk konsultasi dan lain sebagainya jadi sangat memungkinkan selama tidak menghambat proses belajar mengajarnya itu yang yang perlu digarisbawahi jadi kami tidak apa namanya tidak membeda-bedakan antara yang berkebutuhan khusus dan tidak selama bisa mengikuti perkuliahan dan lulus seleksi lulus seleksi dan diterima selama tidak mengganggu dalam proses belajarnya kami bisa menerimanya dan dari kasus yang terakhir itu pengalaman kami tidak ada masalah sebetulnya bahkan teman-temannya itu sangat membantu jadi teman di sebelahnya itu semacam menjadi translator dan saya sendiri waktu mengajar juga secara langsung begitu bisa berkomunikasi dengan baik dengan tulisan dan lain sebagainya jadi artinya keterbatasan itu bisa apa namanya disiasati untuk untuk tidak menjadi kelemahan tapi bisa menjadi sesuatu yang positif sifatnya seperti itu dari pengalaman kami jadi bahkan mahasiswi ini cewek begitu punya prestasi banyak bisa berprestasi dia bikin komik digital dan lain sebagainya banyak prestasinya malah seperti itu kasusnya gambarannya kalau di DKV ITB terima kasih terima kasih Pak Triadi selanjutnya mungkin dari Pak Alfiansyah sebenarnya mungkin agak mirip dengan Pak Triadi tapi mungkin saya mesti cerita sejujurnya karena ini penting buat masa depan anak-anak ibu dan bapak sebenarnya mahasiswa ADHD itu di kami cukup banyak dan kami terima dengan tengah-tengah sangat terbuka tapi kembali lagi dalam penyataannya emang bukan tambah tantangan pasti penuh tantangan ketika ada mahasiswa yang memiliki kelebihan ADHD tersebut tapi yang terpenting adalah sebenarnya motivasi belajar selama ada motivasi untuk pengen belajar dan berusaha tidak ada yang tidak mungkin dan yang akhirnya yang perlu diadjust atau perlu diatur adalah metode belajarnya karena biasanya siswa-siswi mahasiswa ADHD kami perlu cara belajar khusus dan mungkin tidak standar kalau dosen yang mengajar di depan kelas lama panjang sulit untuk perhatikan sebenarnya banyak sekali cara untuk mengatasinya selama motivasi belajar yang ada dan pengen biasanya teman-temannya pasti sangat dengan senang hati membantu atau direkam atau mungkin kalau masih kurang jelas tim dosen selalu terbuka untuk diskusi baik tim dosen yang mengajar langsung ataupun pemimpin akademik biasanya dan ruang itu selalu dibuka dan untuk semua mahasiswa jadi kembali lagi menurut kami menurut saya tidak pernah masalah dan kalau informasi tambahnya bahkan kami punya latar belakang ADHD juga jadi hal-hal seperti ini sebenarnya tidak masalah selama kembali lagi ke mahasiswanya benar-benar pengen pengen belajar dan untuk menjadi designer selama motivasi yang ada pasti bisa dan tim dosen kami juga bisa bantu mengatakan oh kalau kamu sulit belajar caranya begini bisa direkam bisa direkam pakai suara bisa direkam pakai handphone bisa minta file catatannya ke teman bisa diskusi sama dosen menurut saya cara-cara yang dengan teknologi informasi yang terbaru perkembangannya segala macam kalau kuliah lewat zoom bisa lewat di screen recording bisa take notes bisa diatur waktunya itu yang bisa saya share terima kasih baik terima kasih selanjutnya sensei midori bagaimana di sensei kalau di DHU sendiri kita menerima dan memang ada juga murid-murid dengan kondisi ADHD yang belajar di DHU itu ada tapi mungkin saya bisa jelaskan dulu prosesnya karena ADHD sendiri pun juga kondisinya kan berbeda-beda tergantung setiap anaknya masing-masing jadi biasa prosesnya itu orang tua muridnya akan menghubungi DHU dan biasa yang akan kita lakukan kita akan undang orang tua murid kalau muridnya mau datang bersama-sama juga silahkan dan kita akan jelaskan secara detail dan kita akan lihat juga ini fasilitasnya seperti ini supaya kita bisa memutuskannya itu sama-sama jadi bukan cuma dari pihak universitas yang memutuskan oke kita terima tapi kita juga mau orang tuanya itu mengerti semuanya jadi kita membuat keputusannya sama-sama nanti kita akan kasih ruang kelasnya seperti apa pembelajarannya apa syarat kelulusannya seperti apa kira-kira sama yang seperti Pak Tri Adi bilang kalau asalkan tidak menghambat asalkan si anaknya itu bisa belajar dan mau belajar itu tentu kita akan menerima dan yang perlu diingat juga asalkan kita fasilitasnya mencukupi supaya si anak itu juga bisa belajar dengan nyaman kemudian selain itu kita juga ada event-event seperti open campus itu biasa kita sediakan trial kelas jadi si anak itu bisa coba langsung ini nih kelas di DHU kira-kira seperti ini dari situ mungkin si anaknya juga jadi lebih ada bayangan dan orang tuanya juga bisa mungkin lebih ada bayangan juga kira-kira bisa gak nih nanti kalau kuliah seperti ini jadi untuk kondisi ADHD maupun untuk keterbatasan fisik ataupun kondisi lainnya prosesnya semua akan sama yang pasti akan konsultasi dulu dan kita akan undang langsung untuk datang ke kampus DHU gitu kira-kira baik baik terima kasih Sensei Midori nah itu adalah respon dari ketiga narasumber kita untuk Ibu Erwin Hikmatullah baik Bapak Ibu karena kita sudah ada di hujung acara di penghujung acara jadi untuk kegiatan hari ini kita cukupkan di sini dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Patriadi Sensei Midori dan Bapak Alfian Shah jadi untuk sesi kita hari ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa akademik dan portofolio itu memang sangat penting untuk masuk dan mempersiapkan diri ke perguruan tinggi negeri jadi untuk Bapak Ibu untuk putra-putrinya ini harap dipersiapkan jadi bukan hanya dari sekedar akademik tapi juga portofolio pun sama pentingnya dan meskipun di setiap anak-anak kita ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing itu harus kita dukung harus kita tingkatkan tentunya bukan menjadi suatu hambatan untuk putra-putri kita jadi kita berikan motivasi untuk putra-putri kita untuk mencapai prestasinya nah itu saja untuk sesi kita kali ini tetapi sebelum kita tutup dan kita berpisah sebaiknya Bapak Ibu mengisi feedback untuk kegiatan hari ini untuk mendapatkan materi dan rekaman jadi diwajibkan untuk Bapak Ibu mengisi form feedback yang di-share oleh operator melalui chat zoom yang ada silahkan Bapak Ibu untuk diisi terlebih dahulu karena ini menjadi syarat untuk mendapatkan rekaman dan materi yang sudah kita bahas pada hari ini terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kemudian kepada para tamu undangan kita akhiri dan mengucapkan hamdallah Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai berjumpa di Parent Talks berikutnya see you terima kasih Pak Guntur terima kasih semuanya terima kasih semuanya Pak Alfian terima kasih terima kasih Pak Guntur Sensei Midori Pak Alfian terima kasih selalu salam untuk Pak Alfian Bu Midori sama-sama Pak Triadi semoga semuanya di Indonesia juga sehat-sehat selalu terima kasih terima kasih selamat menikmati